Menuntut balas jelit 2. 1. Mengobati QCY Sin Leong. Si Eko Muda berkata Hoa Hoa bersenyum, dengan enteng sekali kau menggeraki tanganmu, apakah itu berarti kau telah mencapai puncaknya kaum buddhist yang dinamakan Bu Siang Kim Kong Siang Tiang? Si pemuda mengawasi pendeta itu, ia mengjeleng kepala. Tajam sekali metu, Tai Su katanya sabar, cuma pelajaranku ini, jikalau dibanding dengan Kim Kong Siang Tiang bedanya jauh sekali. Mana aku mempunyai bakat dan jodoh untuk memperoleh itu jikalau Tai Su sudi, suka aku mendapat barang 1-2 petunjuk dari Tai Su. Loholap tidak mempunyai kepandayan itu, kata Hoa Hoa cepat, menyangkal, sekalipun ketiga Tiang Lohol kami, mereka cuma mengerti permulaannya saja. Loholap menanyakan sebab kelihatannya kepandayan si Chu mirip dengan Bu Siang Kim Kong Siang Tiang itu. In gak berdiam, ia melainkan bersenyum. Ia ingat semasa di Po Hoa Siye, gurunya pernah membilangi bahwa Bu Siang Kim Kong Siang Tiang itu sama-sama ilmu kepandayan kaum buddhist. Bedanya jala Bi Ye Lek Sin Kang lebih hebat dan digunainya dapat sesuka hati, sebaliknya Kim Kong Siang Tiang itu, setelah digunai sukar untuk dibatalkan atau ditarik pulang. Setelah itu orang berjalan pulang ke Piau Kiyok. Tiba di rumah, Kim Hoa Sem Kiyat lantas mengadakan perjamuan untuk merajakan kemenangan itu, hingga suara ramai mereka kedengaran keluar, sampai ada yang mendunga Piau Kiyok itu entah lagi mengadakan pesta apa. Sengaja mereka mengadakan pesta ini untuk membuat nama si pemuda tersiar. Maka itu kecuali orang dalam, ada diundang juga sahabat-sahabat dari pelbagai Piau Kiyok lainnya, antaranya hadir Tia Bin Intiang Li Sye Kie, Piau Su Ketua dari Tiongye Piau Kiyok, yang dari Soh Chiu baru pulang ke Chie Chiu. Sekarang ini rimba persilatan digemparkan dua peristiwa besar, kata Piau Su itu tertawa, yang Siaw Hiap merobohkan Citsat Chiu Kutsin ini. Yang lainnya jaitu munculnya pula Tuyahun Poan Chia Bun dalam dunia Kang Ou. Aku baru kembali dari Kang Soh Utara, selagi lewat di KHOEOE, di sana Seng Chiu Gia Kang Hok Leng Tok telah terbinasakan Tuyahun Poan. Hok Leng Tok jalah begah besar yang untuk banyak tahun sudah hidup menyendiri di tepinya telaga KHOEOEO. Pula dia mati sama seperti kematiannya lancong siang set baru-baru ini, jaitu dadanya ditembusi jari-jari tangan yang ngeliyahai. Yang aneh pula kedua orang terkenal itu sama-sama si Chia, melainkan yang satu tua dan yang lain muda. Kim Chiu Ye Sin Eng Fang Pek Hiong heran mendengar warta itu. Saudara Li, kapankah terjadinya peristiwa itu? Ia tanya, baru kemarin dulu malam terdengar Tuyahun Poan berada di Kang San di mana tempat Ngo Yan Pei dia membinasakan Ngo Tok Chin Jin dari Tong Pek San sungguh tak ketentuhan di mana beradanya Tuyahun Poan itu. Mustahil kah dia telah mengetahui siapa-siapa yang dulu hari mengerojok dia dan sekarang dia mau membalasnya satu demi satu? Itulah kejadian empat hari yang lalu. Karena aku mesti lekas-lekas pulang, tidak sempat aku mencari tahu lebih jauh. Untuk Tuyahun Poan, dalam dua hari dari KH Oyeo E pergi ke Kang San bukanlah soal sukar. Mendengar itu Lan Kang Tiao Ke Kyo Chun Keng, si pengail dari sungai Lan Kang menghela nafas, katanya, perjalanan dari KH Oyeo E ke Kang San sedikitnya 5-700 li, tetapi itu disampaikan dalam dua hari, sungguh luar biasa. In gak juga heran mendengar ajahnya membinasakan Sem Tiju Gia Kang di KH Oyeo E. Ia melirik pada Li Sye Kie, dalam hatinya ia kata, Lan Cong Chiang Set dan Ngo Tok Chin Jin terbinasa di tanganku. Siapakah yang bekerja di KH Oyeo E itu, mesti ada lain orang yang memakai nama ajahku, ah mengerti aku sekarang. Itulah mesti kerjaan saudara Louis Syao Tian. Mestinya Sem Tiju Gia Kang salah seorang yang dulu hari telah mengerojok ajahku, maka saudara Louis menelat aku, dia membinasakan manusia jahat itu seperti caraku. Amida Buddha terdengar Hoat Hoa memuji, sepak terjangnya Tuyahun Poan itu, meski ia berdiri di pihak yang benar, menurut rasa loolap ada sedikit berlebihan, maka itu kekalahannya di Siang Tong berpokok pada perbuatan berlebihan itu. Inilah yang kami kaum Buddhis namakan Karma. Sajang sekarang setelah muncul pula, dia bertindak melebihkan dulu hari itu, inilah balas-membalas, entah sampai kapan beracirnya ini. In gak sabar tetapi ia tidak puas ajahnya dipersalahkan. Taisu, katanya, apakah Taisu tidak ketahui, dengan menyingkirkan seorang jahat, orang telah menanam semacam jasa baik. Bukankah perbuatannya Chia Tai Hiap itu untuk membasmi kejahatan, untuk menganjurkan kebaikan. Bukankah menyingkiran kejahatan tepat dengan pokok tujuan kami kaum merimba persilatan? Apakah yang tidak sesuai? Hoat Hoa bersenyum ketika ia menjawab apa yang Chia Hiap bilang memang tepat dan loolap pun tidak maksudkan tidak sesuai, tetapi loolap pikir banyak membunuh berarti menanam bibit penderitaan dan itu juga mencari pusing sendiri. Melihat dua orang itu bertentangan pendapat, Pat Kua Chiu Heng Liang menyelak untuk menyimpangi perhatian. Katanya, Chia Chia Hiap, kau telah memberjanji lima tahun akan menemui Siai Goan Liang, kapan kiranya baru kau dapat memenuhi janji itu? Sekarang ini belum dapat aku menentukan, In Gak jawab bersenyum. Tetapi pasti, di dalam lima tahun, aku akan pergi ke tempatnya. Tiam Chong Pei itu menjadi satu di antara tujuh ahli pedang besar di zaman ini, berkata Yo Chun Teng, di antara mereka benar ada orang-orang yang liahai hingga mereka biasa tak memandang matuk kepada kaum persilatan seumumnya, dari itu baik sekali ji kalau Chia Chia Hiap dapat melampiaskan kemendongkolan kita. Hanya aku pikir perlu Chia Hiap mencari beberapa pembantu, sebab pergi seorang diri kurang sempurna. Mendengar itu, In Gak tertawa. Aku tidak mengatakan aku tidak mau mencari kawan, katanya, cuma aku pikir untuk urusanku sendiri buat apa aku membawa-bawa sahabat. Ketika itu Nonanie merasa tidak puas sekali. Beberapa kali ia mau campur bicara, selalu ia gagal. Pula sikap si pemuda terhadapnya tawar. Akhirnya ia tertawa dingin. Chia To Ako, katanya, tadi kau membilang si Ego Anli yang tidak tepat menggunai pedang, habis siapakah itu yang cocok? Mendengar pertanyaan ipar ini, Siok Chun bergelisah. Ia merasa Seng Ipar benar-benar tidak mengenal selatan. Tapi belum sempat ia berbuat apa-apa, In Gak sudah tertawa lebar. Pemuda ini tidak menjadi kurang senang. Aku tidak berani bilang siapa yang tepat dan siapa yang tidak. Sahutnya, aku baru muncul dalam dunia Kang O, pengalamanku belum banyak, bicaraku kurang pandai, cuma sebab orang Shisye itu benar-benar mempunyai kepandayan, maka barusan aku mengatakannya demikian. Itulah cuma mengenai dia seorang, melulu untuk melampiaskan kemendungkolanku. Bicara terus terang, sampai saat ini belum aku mendapatkan senjata yang cocok untukku. Wanlan melirik, ia berkata pula, lagu suaranya seperti bersenandung, bagaimana tentang Syao Moai, apakah Syao Moai tepat menggunai pedang? Kalau tidak, baiklah pedang Syao Moai ini diaturkan kepada to aku, pastilah cocok. Sengaja si nona menyebut dirinya Syao Moai. Tidak serba salah hingga ia menjadi likat, hingga ia tidak dapat membuka mulutnya. Syao Cun mendongkol sekali hampir ia meneguri E itu di muka umumlah paksakan diri tertawa dan kata E, kita cuma mendengar suara kau, tak dapatkah kau bicara sedikit saja. Wanlan menoleh, ia melihat muka merah dari Ciaunya itu. Ah, kenapakah kau katanya? Cia Toa Ko sendiri tidak membilang, apa-apa. Si Ok Chun menggeleng kepala, matanya mencilak kepada si nona, terus ia memandang inggak, agaknya ia kewalahan. Si pemuda melihat itu, ia tertawa. Sedang sebenarnya, kesannya terhadap si nona tambah memburuk. Di lain pihak, Wanlan mula jelus terhadap pemuda itu, karena dia dikuasai kemanjaannya. Sampai di situ, Hoat Hoa bicara pula, menutur maksudnya datang ke selatan ini, jelah mentaati titah ketuanya, untuk pergi ke kuil Syao Lim Hei Eh di Pou Tian guna menjalankan kunjungan adat kebiasaan setiap lima tahun sekali, bahwa selagi lewat di Kim Hoa ini ia ingat keluarga Fang yang menjadi keponakan muridnya dengan siapa sudah 30 tahun ia tidak pernah bertemu, hanya kebetulan sekai menyaksikan orang mengadu silat. Melihat gerak-gerak kaki tanganmu, Chia Syao Hiap ia menambahkan, kau mestinya telah mendapat pelajaran golongan buddhist, atau jikalau gurumu bukan seorana pendeta yang liehei, dia mestinya seorang yang telah menyembunyikan diri, hidup dalam kesunyian. Loh Olap seorang pendeta, tetapi Loh Olap telah mencoba mengutamakan ilmu silat, rasanya Loh Olap berhasil juga mengarti sedikit intisarinya, sebaliknya Syao Hiap, yang masih begini muda, telah mahir sekali silatnya, dari itu, jikalau Syao Hiap suka, sudekah kau main-main barang tiga jurus dengan Loh Olap. Biar bagaimana ingat taat kepada pesan gurunya, atas ajakan si pendeta ia lantas menampik. Kebisaanku rendah sekali, mana berani aku membangkitkan buah tertawaan? Lebih baik tak usahlah katanya. Belum sempat Hoat Hoa berkata pula, Wanlan menyelak lagi, Chia To'ako, apakah To'ako tidak suka memberi muka kepada Hoat Loa supe? Hingga memandang Nona itu dingin. Ia jemuh. Lantas ia berbangkit perlahan-lahan, untuk bertindak ke Lian Butia, tempat latihan. Orang semua lantas mengikuti Hoat Hoa berjalan mendampingi anak muda itu. Kim Hoa semkiat jalan paling belakang, mereka menegur Nona Nye, tetapi dia ini mengganda bersenyum. Aku minta Taisusuka menaruh belas kasihan kepadaku, kata Inga setibanya di gelanggang. Ia memberi hormat, lantas ia memisahkan diri setombak hingga mereka jadi berdiri di timur dan barat. Hoat Hoa mengangguk, ia kata tertawa, Loolap cuma ketarik hati untuk main-main, sama sekali kita bukan benar-benar bertanding. Siaw Hiap, silahkan. Inga tidak banyak aturan lagi. Ia merangkap kedua tangannya, ia memberi hormat dalam sikap Lian Taipei Kui setelah mana terus ia menyerang. Hoat Hoa tertawa dan kata, Baiklah, Loolap lancang menyambut ia lantas berkelit, untuk terus membalas dengan tipu silat Hang Kie In Yong Jaitu angin bergerak, mega melajang-lajang, suatu jurus dari ilmu silat Tatmo Kiusie, ilmu silat simpanan Siaw Limpei. Yang dapat mempelajari itu cuma keempat yang Loolap. Seperti namanya menunjuki, semuanya terdiri dari sembilan jurus, Kiusie. Inga segera merasakan dorongannya angin, walaupun ia melindungi diri dengan B. Yee Lek Sin Kang, ia masih tertolak juga, meski begitu ia tidak segera melakukan penyerangan membalas, ia berkelit untuk menghindarkan diri. Ia ingin berkelit terus hingga tiga kali beruntun. Setelah itu mendadak ia mencelat hingga ia jadi berada di belakang si pendeta. Belum ia memernahkan diri, Hoat Hoa sudah memutar tubuh di barengi serangannya pula, kali ini dengan jurus guntur menggemparkan langit yang jauh lebih hebat daripada yang sudah itu. Juga kali ini pendeta itu gagal. Dia menjadi heran, mengherani mahirnya ilmu Cithim Sin Hoat dari si anak muda. Inga berdiri sambil tertawa. Komalo Ociampuwe, masih ada satu jurus katanya manis. Biarnya ia orang petapaan, hati Hoat Hoa menjadi panas. Ia malu andai kata orang mengetahui ia gagal menyerang dengan Tatmohiusie. Apa nanti anggapan umum tentang ilmu silat Siaulim Sie? Maafia lantas berkata menyusuli serangannya dengan kedua tangan, tangan kiri dengan Kim Kong Heng memenyerang lengan kiri si anak muda, tangan kanannya mencari jalan darah hei hei, tipu silatnya jalah Lan Hoa ciuk pukulan bunga Lan Hoa. Bagaikan kilat cepatnya, demikian dua tangan ini menyerang, hingga orang banyak berkhawatir untuk ingat. Si anak muda sendiri tapinya tersenyum, cepat luar biasa dia mundur lima dim, melulu untuk mengelakkan diri, setelah mana ia menyerang dengan suatu jurus Sian Wan Sipet Chi yang kedua jari tangannya memapaki hendak menotok telapakan tangan si pendeta. Hoa Hoa lagi menyerang, tidak dapat ia menarik pulang serangannya itu. Pula tidak dapat ia menangkis dengan tangannya yang lain. Maka juga ketika kedua tangan mereka bentroh, ia menjadi kaget. Mendadak ia merasakan tangannya kesemutan, menjadi kaku, tenaganya hilang, hingga tanpa terasa, ia terjerunuk maju. Tapi si anak muda mengajukan kedua tangannya untuk menahan, hingga orang dapat berdiri diam. Lo Ociam Pue, tiga jurus lewat katanya tertawa, terima kasih yang Lo Ociam Pue telah suka mengalah. Di mata orang banyak, mereka itu seri, akan tetapi Hoa Hoa heran atas kepandayan anak muda itu. Komacias Yau Hiyap, katanya, bukan Elo Ola merendah tetapi melihat kegagahan kau ini, mesti kau bakal menjagoi rimba persilatan, maka itu semoga Tian melindungi agar janganlahkah sampai melakukan pembunuhan, sebaliknya supaya dapatlah kau kemajuan terlebih jauh. Indah tertawa. Nanti Boa Ampue ingat baik-baik pesan ini, kata ia, tak nanti Boa Ampue melupakannya. Setelah itu, mereka kembali. Orang banyak memuji dan mengatakan Hoa Thu Tai Su telah berbuat baik sekali terhadap si anak muda. Kemudian perjamuan ditutup dan semua orang bubaran. Sore itu Ingak memberitahukan tuan rumah bahwa ia hendak pergi ke utara untuk menyusul Louis Xiao Tian, kakak angkatnya itu, maka besok pagi-pagi ingin ia berangkat. Sam Kiat mencegah tetapi ia mendesak, hingga mereka itu tidak dapat menahan lebih lama. Mereka pun merasa, pemuda ini tak puas dengan Wan Lan. Ive. Besoknya pagi, seorang diri Chia Ingak melakukan perjalanan pula. Ia diantar Kim Hoa Sam Kiat dan juga Nona. Nie. Dia ini tampak tak puas dengan perpisahan itu, ada sedihnya, ada penasorannya. Tiba di kota Heng Chiu yang kesohor, Ingak Singgah, untuk pesiar setengah bulan. Setelah melintasi provinsi Chiat Kang, ia masuk ke provinsi Kang Sou. Pada suatu hari, setelah lewat Ditin Kang, ia sampai di Kang Tau atau Heng Chiu, pun kota terkenal dan ramai. Ia sampai di waktu maghrib, segera ia melihat ramainya kota dan telinganya mendengar suara tetabuan dan nyanyian di sana-sini, maka setelah menitipkan kuda di hotel, ia pergi jalan-jalan. Di sini ia menyaksikan, asal ada awang, tak usah orang kekurangan kesenangan. Tepatlah ucapan tua, dengan uang sepuluh laksarenceng melibat pinggang menunggang burung jenjang pergi ke Yang Chiu. Selama dalam perjalanannya ini, ia selalu berada sendirian, tak indigin ia mencari sembarang sahabat, bahkan di hotel pun ia memakai nama palsu. Demikian kali ini. Habis jalan-jalan sebentar, ia kembali ke hotel, untuk bersantap, setelah bersantap, lalangsung masuk kamarnya, untuk rebah-rebahan, kedua matanya dirapatkan. Ia lantas memikirkan tentang perjalanannya ini seorang diri. Sesudah lewat beberapa bulan lah masih tak tahu tentang musuhnya, hingga ia mirip si buta menunggang kuda, tak tahu ia tujuannya lah menganggap inilah bukan care yang baik. Aku mesti mencari kawan yang dapat diajak berdamai, ia kata dalam hatinya. Maka ia ingat pula si Yautian, juga yang lainnya, mereka itu seperti berbajang di depan matanya, tak kecuali Nonalan yang menjemukan itu. Untuk menenangi diri ia bangun untuk berduduk bersama di sekalian melatih diri. Tidak lama setelah bersama di, hingga ingin tidur, ketika ia mau membuka pakalan luar, tiba-tiba telinganya mendapat dengar rintihan perlahan serta isak tangisnya anak kecil. Ia menduga kepada orang sakit. Maka ia membuka pintu, pergi ke kamar di depannya, dari mana suara itu datang. Ia sudah mengulur tangannya untuk mengetuk pintu, atau ia urungi itu. Ia anggap perbuatannya itu kurang baik. Maka ia terus menghampirkan pelajan, yang lagi duduk menyender di pintu depan dengan matanya meramelek. Adalah kebiasaan di hotel itu untuk menaruh pelajan penjaga pintu, untuk menyambut atau mengantar tetamu yang datang atau ada keperluan pergi di waktu malam. Demikian pelajan inilah Iantas berbangkit dan berdiri dengan hormat ketika ia melihat tetamu meja, terus ia menanya, apakah cuan hendak berangkat di waktu begini? Inga menggojangi tangan, ia tidak menjawab hanya menanya siapa penghuni di kamar depan kamarnya itu. Oh, dia kata pelajan itu, agaknya terperanjat. Titik pada sepuluh hari yang lalu dia datang mengambil tempat di sini. Dialah seorang tua dengan dandanan pengemis serta seorang bocah. Dia terluka seluruh tubuhnya, begitu dia masuk ke dalam kamar dia merebahkan diri terus dia mendapat demam panas dingin. Dia mempunyai sebungkus obat bubuk, dia telan itu nyatanya obat itu tidak menolong, bahkan dia menjadi terlebih pajah, hingga pernah dia pingsan. Bocah itu lari keluar, dia mencari seorang yang mukanya kuning. Ketika dia ini melihat orang tua itu, dia berduka, lekas dia pergi mencari tabib Jalahoaye Pektong alias Poansian, si tabib setengah dewa. Tabib ini pandai, banyak sekali sudah ia menolong orang. Tapi setelah memeriksa nadisi sakit, ia menggojang kepala, sakitnya sudah berat sekali, susah ditolong, kalau diberi obat, paling juga akan hidup lagi sepuluh hari atau setengah bulan, terus ia pergi tanpa memberi obat atau surat obatnya, tak mau ia menerima uang hadiah. Majikannya takut orang mati di hotelnya, ia minta orang muka kuning itu mengajaknya pergi. Orang muka kuning itu minta si sakit. Dibiarkan menginap di sini, ia kata ia mau pergi mencari obat. Ia pergi dengan meninggalkan uang lima puluh tahil perak, ia memesan sangat agar ia ditunggui. Ia sudah pergi lima atau enam hari sampai sekarang ia belum kembali. Aku khawatir buat keselamatan orang tua itu. Ini tidak mengerutkan alis. Maukah kau mengantar aku kepadanya? Ia tanya. Pelajan itu mementang matanya, tapi ia tertawa. Apakah Tuan mengarti ilmu pengobatan? Dan ia tanya, ragu-ragu. Lantas ia mengantarkan, seorang diri ia ngoceh hampir tak kedengaran, cuan muda ini mungkin kurang sehat asabatnya, meskilah mengarti ilmu tabib, mana dapat ia melawan Oeyepo Onsian? Segera mereka tiba di depan kamar. Pelajan ini mengetuk pintu sambil berkata, Engko kecil, buka pintu, ada yang ingin menolong mengobati penyakit. Daun pintu dibuka lantas oleh satu bocah yang romannya tampan, cuma matanya merah dan bengul. Setelah memandang Enggak, ia kata dengan hormat, apakah paman mengarti ilmu tabib? Baiklah, cuma kita jadi membuat berabeh pada paman. Silahkan masuk. Enggak kagum. Bocah itu hormat dan bisa bicara. Ia bertindak masuk. Ia melihat si orang tua lagi rebah di pembaringan, napasnya mengap-mengap. Penerangan di dalam kamar itu hanya lilin yang tinggal separuh, apinya geram, hingga kamar dengan sendirinya nampak seram. Anak muda, terima kasih, kata si orang tua, lemah, ketika ia mengetahui ada yang menjenguknya. Hanya sakitku ini tidak dapat diobati dengan obat yang biasa, maka aku khawatir membuatnya kau pusing saja, lalu samar-samar nampak agaknya ia mengendalikan hatinya, jalah rasa agung diri. Enggak menghampirkan, untuk duduk di sisi orang. Komalojin kee, jangan khawatir, kata ia halus, setiap perantau sukar lolos dari gangguan penyakit. Mari aku lihat penyakitmu, rasanya aku sanggup mengobatinya. Benarkah kata si bocah mendadak? Kalau benar, paman aku si Ciu Lin hendak aku memberi hormat lebih dulu kepada kau untuk mengaturkan terima kasihku. Benar-benar ia hendak menekuk iutut. Enggak mencegah. Tahan dulu, saudara kecil, katanya tertawa, kau sabar, lalu dengan sebelah tangan memegang lilin, ia periksa lidasi orang tua dan memegang juga nadi kanannya, diteruskan pula nadi kiri. Acirnya ia berdiri dan berkata sambil tertawa, meski penyakit ini berat, masih ada harapan untuk disembuhkan. Penyakit ini disebabkan angin jahat. Luo Jin Kei, kau tentu habis bertempur, kau telah menggunai tenagamu berlebihan, lalu kau melakukan perjalanan cepat hingga tak sempat kau beristirahat, hingga gangguan masuk ke dalam tubuh, sudah begitu kau terserang hawa dingin hingga panas dan dingin mengaduk menjadi satu. Berbareng dengan itu kau juga sudah makan obat. Sejukurlah, kalau terlambat lagi beberapa hari, obat dewa juga tidak bakal menolong. Anak muda, pemeriksaanmu tepat, kata si orang tua, bagaimana sekarang? Ingak mengawasi kagum. Meski penyakitnya berat, orang tua itu tetap besar hati, ia menjawab, asal Luo Jin Kei menahan sakit, dapat aku menyembuhkannya. Orang tua itu bersenyum. Anak muda, kau turun tanganlah katanya, aku si orang tua yang tidak mau mampus ini rasanya masih dapat menahan penderitaan terlebih jauh. Ingak pun tertawa, tanpa berkata-kata lagi, ia mengeluarkan kotak kuning kecil dari sakunya, dari mana ia mengambil sembilan batang jarum emas yang kecil sekali, panjangnya empat lim, setelah ia minta si orang tua tengkurap, lantas ia menusuk sembilan kali, di sembilan tempat. Ia menusuk dengan cepat dan tepat. Kalau tabib lainnya, dia berlaku hati-hati dan perlahan. Si orang tua merintih dan kata, anak muda, aku merasai tubuhku kaku dan ngilu, inilah hebat. Lawan Luo Jin Kei, kata Ingak tertawa, tak tahan berarti penyakit tidak dapat disembuhkan. Tahan sedikit. Kalau sebentar aku mencabut jarumku, kau pun harus menahan nafas, kalau nafasmu bujar, bakal berabeh lagi. Aku tahu. Anak muda, di mana kau pelajari ilmu tabibmu ini. Tabib atau ahli ilmu silat yang pandai menggunai jarum aku kenal beberapa di antaranya, tetapi belum pernah aku menemui yang sepandai kau ini. Aku percaya Lawan Luo Tei, ilmu silatmu pun mungkin mahir sekali, bukankah? Ingak tertawa mendengar ia sekarang dipanggil Lawan Luo Tei adik. Tentang ilmu silat, aku mengerti sedikit. Katanya, kalau nanti Lawan Luo Jin Kei sudah sembuh, aku ingin sekali menerima petunjuk dari kau. Hektometer orang tua itu berseru, kau minta petunjukku. Lawan Luo Tei, itulah dapat. Aku si tua tidak sembarang menerima budi-budi. Maka itu setelah kau mengobati aku, untuk kau pasti akan ada kebaikannya. Mendengar begitu, Ingak berhenti tertawa. Lawan Luo Jin Kei, katanya sungguh-sungguh, dalam hal. Mengobati, aku mempunyai tiga pantangan. Tahukah Lawan Luo Jin Kei? Si orang tua merebahkan kepalanya, tetapi suara orang membuatnya mengangkatnya. Lawan Luo Tei, aneh kata-katamu ini katanya, mana aku ketahui ini coba bilang, apakah pantangan itu? Ingak tertawa. Ia mendusai orang tua itu, untuk mengakali orang dapat melawan rasanya ritusukan jarum. Tanpa diajak bicara, si orang tua mesti menderita hebat. Dengan banyak bicara tanpa meras, berkuranglah penderitaannya itu, tak usahlah dia pingsan. Ia cerdas, sampah pun gurunya memujinya. Kali ini pun ia mendapatkan akal untuk mengalihkan perhatian si sakit. Tapi ia menjawab, katanya, pantangan yang pertama aja itu, aku tidak mengobati manusia jahat. Oh, begitu kata si orang tua. Itulah pantas, cumalah seorang tabib tak dapat tak menolongi jiwanya orang yang bakalan mati. Aku yang rendah bukannya tabib, aku tak masuk hitungan itu. Jawaban yang bagus. Yang kedua, Inga giranglah mendapat kenyataan orang sudah dapat bicara keras. Ialah yang di luar kelihatan sebenarnya hatinya berbahaja dan licik. Bagus. Itu pun pantas. Yang ketiga, Inga tertawa lebar, ia berkata nyaring, aku tidak mengobati tanpa ada kebaikan atau fadahnya. Si orang tua tertawa lantas dia berkata nyaring, bagus, bocah kau mengobati aku karena mengharap kebaikan. Baiklah, lain waktu aku si orang tua akan berlaku cerdik. Si bocah Chulin yang terus-menerus berdukap pun tertawa. Inilah untuk pertama kali semenjak gurunya, jalap si orang tua, menderita sakit itu. Inga tertawa. Ia telah melihat waktunya, maka ia kata, Lo Jin Kei, apakah kau sekarang juga dapat memainkan napasmu? Si orang tua itu dapat tertawa. Ia berkata nyaring tanpa merasakan sekarang pernapasannya bergerak lurus, cuma tinggal sedikit sesaknya, tapi ia girang bukan main. Lao Tue, kau liahai katanya. Kembali ia tertawa lebar. Inga segera berkata sungguh-sungguh, Lo Jin Kei, Awas. Tanda seru. Aku hendak mencabut jarum ini. Nah, siaplah untuk menahan. Benar-benar anak muda ini dalam bekerja, satu demi satu, perlahan jarum itu dicabut. Maka itu si orang tua mengasih dengar rintihan perlahan. Dia merasa seluruh tubuhnya menjadi kaku. Ketika dia telah ditepuk tiga kali, dia mendengar suaranya inggak, Sekarang jangan menahan napas lebih jauh. Sambari berkata ia mengeluarkan sebutir pelci yang buntan dan kata, Lo Jin Kei telanlah pil ini. Inga masih bekerja lebih jauhlah menyuruh si orang tua membuka bajunya, untuk ia menguruti seluruh tubuhnya. Si orang tua merasakan bekerjanya jeriji tangan pemuda itu, yang mendatangkan hawa hangat, yang membikin darahnya mengalir dengan beraturan, hingga mukanya mulai bersemu dadu. Sekira sepasangan hiyo, baru Inga berhenti mengurut. Si orang tua mengenakan pula bajunya, kedua matanya dibuka lebar-lebar, mulutnya dipentangkan katanya keras, bagus benar, bocah caranya kau mengurut ini membuat aku perlu belajar pula delapan atau sepuluh tahun, tetapi kau mengatakan bahwa kau meminta petunjukku. Oh lawate, apakah bukannya menghina aku? Inga bersenyum. Lucu akan mendengar sebentar ia dipanggil si bocah, sebentar-sebentar lawate alias si adik. Sama sekali ia tidak menjadi kurang puas. Lo Jin Ke, sekarang telah sembuh seluruhnya penyakitmu di dalam ia kata. Tinggal angin jahat yang belum tersapu semuja. Nanti aku membuatkan kasura tobat, lantas kau suruh pelajan pergi beli. Ia pun minta Chu Lin pergi ke depan untuk meminjam perabot tulis. Anak itu pergi sambil berlari-lari, lekas juga ia telah kembali. Inga kelantas menulis resepnya. Si orang tua menyaksikan bagaimana surat obat itu cepat dibuatnya. Ia menjadi kagum. Inga tertawa. Ia menyerahkan surat obat pada Chu Lin dan Chu Lin kembali lari keluar untuk menyuruh pelajan membelinya. Sementara itu, Fajar sudah tiba. Di hotel itu, suasana jadi berisik. Sekalian tetamu pada berkemas atau berangkat pergi, hingga pelajan semuanya menjadi repot, tak terkecuali pelajan yang tadi melajani mereka. Dia sudah mandi keringat. Eh, engkau kecil, apakah tidak lihat aku begini repot katanya? Ketika Chu Lin minta pertolongannya lah baru mengatakan demikian, mendadak ia awasi bocah, matanya dibuka lebar, agaknya ia heran, lantas ia tanya, bagaimana? Chuan muda itu berhasil menolongi orang tuamu. Chu Lin tidak sempat menyahut, ia mengangguk. Mendengar demikian, pelajan itu menyambar obat, untuk terus dibawa lari, tak ia perdulikan tetamu memanggil-manggilnya. Ia lari ke dalam kamar. Untuk herannya, ia mendapatkan si orang tua lagi duduk berbicara sambil tertawa-tertawa dengan si anak muda. Ia berdiri mendelong. Aku si orang tua toh tidak mati, bukan kata orang tua itu tertawa. Bukankah kau merasa aneh? Titik ah, kau gujon, Tuan, kata pelajan itu likat. Wang kelebihannya untukmu katanya. Terima kasih Tuan, terima kasih kata si pelajan berulang-ulang, oh kau benarlah dewa. Di kolong langit ini ada orang yang lebih pandai daripada Oeye Poansian, benar aneh, benar aneh lantas ia lari keluar. Inggak membiarkan orang pergi, ia memandang si orang tua dan kata sambil tertawa, loo jen kee, kalau kau bukan orang aneh rimba persilatan, kau tentu orang keng ou yang luar biasa. Sebutan orang aneh rimba persilatan tidak sanggup aku terima, kalau orang keng ou luar biasa, mungkin tepat, sahut orang tua itu, aku situasi tiong bernama si Yee, dalam rimba persilatan gelaranku yang kecil jalah kyu chie sin leong, Lao Tue, pernahkah kau mendengarnya? Inggak terkejut hingga tanpa merasa ia berseru, oh, loo ciam poe kiranya kyu chie loo ciam poe yang menjadi salah satu dari kepang sem e loo, ia terus menatap tangannya orang tua itu, karena tadi ia mendapatkan jeriji tangan orang ada sepuluh, tetapi kenapa disebutnya sembilan, kyu chie. Ia juga tidak sangka orang ada satu di antara kepang sem e loo, tiga tetua dari partai pengemis, yang julukannya kyu chie sin leong, berarti naga sakti sembilan jeriji. Menampak sikap orang, si orang tua menunjukkan jerijinya. Ia menambahkan, nah, Lao Tue, kau telah melihat nyata atau belum? Inggak mengawasi. Pada tangan kiri, ia melihat jeriji tengahnya terbuat dari tembaga yang warnanya mirip dengan warna kulit tangan, hingga menjadi satu, sedang pembuatannya bagus sekali. Ia mengangguk. Sebenarnya loo ciam poe, apakah telah terjadi terhadapmu? Ia tanya kemudian. Maukah loo ciam poe menuturkannya kepadaku? Chong Siai menunjuk pada Ciu Lin si bocah, ia lantas memberikan keterangannya, Ciu Lin itu anaknya Cuan In Ciu Luntian, jago dari Yan Yan. Setelah mendapat nama, leon tian hidup menyendiri di tepi telaga Tongpengau di kecamatan Tongpeng, Soatang. Ia ingin hidup aman dan damai. Selama merantau ia bentrok dengan Pousia Supa, empat jago dari Pousia, H.O.O.Pak, Jalah C.E.B.I.N.C. Yoliang, Giamong Leng Tan Siu Cian, Cho Chiang Hoi Yobo Ho dan Cian Ciu Koai Wan Owuleng. Yael Yang itu, lima jari tangannya kena di babat kutung. Lantas keempat jago H.O.O.Pak itu menghilang. Tidak taunya mereka berguru pada seorang berilmu di gunung Tiang Pek San. Setelah turun gunung, mereka mencampurkan diri dalam rombongan O.E. K.E.P.I., Partai Bendera Kuning, di tiga provinsi Kangsou, Anhui dan O.O.Pak. Mereka berniat menuntut balas. Niat ini didengar Chong Nye diimbah sileng kiap di Gie Chiang dari orang O.E. K.E.P.I. Luntian itu sabahatnya Chong Nye maka Chong Nye segera pergi ke Tongpeng, buat mengasih kisikan dan bantuan. Ketika ia tiba di Pousia, ia terlambat Ciu Lutian sudah kena dikerojok. Di waktu menolongi Chong Sye di Kepung 17 jago O.E.K.E.P.I. Ia berhasil membinasakan lima musuh dan menolongi Ciu Lin untuk dibawa menyingkir ia dikejar. Sejukur di tengah jalan bisa juga ia lolos. Tiga hari tiga malam ia kabur, tanpa minum dan makan, tubuhnya pun terluka, di sepanjang jalan ia terkena angin maka setibanya di Kang Tau, ia roboh. Di sini ia menyembunyikan diri, maka ia menyuruh Ciu Lin pergi mencari kepala pengemis di Yang Ciu yang bernama Cian Leng dan menetahkan kawan ini pergi ke O.E.P.A.T.O.P.I.P.I. untuk minta obat dari Liong Peng E.E.N.H.U.K.O.B.I. Ia sendiri menguati diri, menanti pertolongan itu. Maka sejukur ia bertemu Ingak, kalau tidak, mestilah ia mati terlantar di hotel itu. Mendengar itu Ingak berkasihan terhadap Ciu Lin Ia menggenggam kedua tangan anak itu yang nasibnya mirip nasibnya sendiri. Bagus lo Ociampo'e dapat ini, katanya. Setelah dia dewasa, dia tentu dapat menuntut balas. Hai, kembali lo Ociampo'e tegur Chong Siye, matanya dibuka lebar. Jikalau kau hargai aku, panggilah aku to aku. Tentang ilmu silat, kau tentu tak beda daripada aku, la Otae. Eja, aku sampai lupa menanya, kau murid siapa? Guruku seorang pendeta, sahut indak. Karena suhu tidak mau menyebutkan namanya, menyesal aku tidak dapat membilangi. Hanya nasibku sama dengan nasibnya adik Lin ini. Tentang musuhku siapa, sampai sekarang tidak aku ketahui, maka sekarang aku lagi mencarinya. Aku pergi ke utara ini untuk menyusul kakak angkatku dengan siapa aku telah membuat janji, sekalian aku mencari musuh-musuhku itu. Chong Siye mengawasi dengan metu bersinar tajam, lantas dia tertawa dan kata, sudah kita bicara lama, masih la Otae tidak menyebut sesuatu. La Otae, sifatmu sama dengan sifatku, maka itu umpama kata kau tidak telah tolong mengobati aku, suka aku bersahabat dengan kau. Kau tidak dapat menyebut nama gurumu dan siapa musuhmu, tidak apa, aku tidak mau memaksa menanyakan. Meski begitu, harus kau menyebut si dan namamu, dan siapa itu kakak angkatmu. Boleh, bukan? Ingak tertawa. Nama Siao Pei Chia Ingak dan kakak angkatku itu Kian, Kun Chiu Lui Siao Tian, ia menjawab. Kembali matanya Kiu Chia Sin Leong terbuka lebar. Apa katanya? Kau jadinya bersahabat dengan si orang Kengow yang nakal dan berandalan itu? Ah, di belakang hari, kamu berdua pasti bakal mempertunjuk kisah diwara yang luar biasa. Bagaimana kalau aku si tua tak mau mampus terhitung satu di antara kamu? Mana aku berani, laoko, kata Ingak menampik. Ah, jangan bertingkah sebagai nenek-nenek kata Chong Sye. Mendadak sikapnya menjadi sungguh-sungguh, begini saja, aku jadi elo otoa, si tua. 1. Bagaimana mengenai Chiu Lin ini? Apakah dia ada harapan maju? Ingak tidak jadi tidak senang atas kelakuan Chong Sye ini, yang mengangkat diri menjadi kakak angkat paling tua tanpa meminta persetujuan orang. Ia bahkan senang untuk kepolosan itu. Ia pun merasa, seorang diri ia terlalu terpencil. Pandangan toa ko pasti tidak salah ia menjawab. Ia tertawa. Ia menggaruk-garuk kepala, katanya, kita menjadi saudara angkat, habis bagaimana orang-orangmu memanggil aku bila mereka bertemu denganku. Chiu Lin sendiri sudah lantas berlutut, memberi hormat sambil memanggil, sam susyok i panggilan itu berarti paman yang ketiga. Ingak lekas memimpin bangun, ia kata tertawa gurumu tidak suka banyak pernik, mengapa kau mengangguk-angguk padaku? Sudahlah kata Chong Sye tertawa. Kau masih muda sekali, kau sekarang menjadi orang tertua partaiku, itulah hal yang lain orang, walaupun dia minta, dia tidak bakal dapatkan, maka kenapa kau pun bertingkah? Sekarang begini saja. Kau mau pergi ke utara, nah kau pergilah. Aku sendiri hendak pergi dulu kepada sahabatku Gong Keng Hyesiu Tengit Peng, aku sendiri hendak titipkan Chiu Lin padanya, buat belajar silat selama tiga tahun, setelah itu, aku nanti. Menyusul kau, ia berhenti sebentar, akan merogoh keluar sebuah tongpai warna hitam di mana ada ukirannya yang indah merupakan tiga ekor naga, singa dan harimau, rupanya seperti barang kuno, Terusia sesapkan itu di tangan inggak, seraja menambahkan, inilah keanwia lenghu dari KP, terhadap benda ini sekalipun ketua yang sekarang, akan menghormatinya. Kau bawa ini ke utara, di mana perlu kau tunjuki kepada setiap anggauta, kau memesan kata-kata, maka jikalau nanti aku menyusul ke sana, dapat aku mencari kau. Kalau perlu, kau pun boleh minta bantuan atau bekerja sama dengan dabang partai di setiap tempat. In gak menerima baik dan menyimpan pertanda kepartaian itu, ia kata, to aku, kau sempat bertemu di Low Kau Kiyo pada tanggal 4 bulan 5. Itu waktu, Jieko juga bakal tiba di sana. Jangan kau khawatir kata Chong Xiei tertawa, janji kita berat bagaikan gunung. Malah mungkin, sebelum kau keluar dari Provinsi Soap Tang, kita akan sudah bertemu pula. Ketika itu pelajan muncul dengan obat yang sudah matang, dengan segera Chong Xiei cegeluk itu. Kau masak pula In gak memerintah. Baik Tuan, jawab si pelajan, yang terus mengundurkan diri. In gak lantas ajak saudara angkat itu dan muridnya pergi ke restoran di depan. Ia tidak memesan arak, sebab Chong Xiei belum boleh minum air kata-kata. Untuk saudara itu, ia minta bubur, maka juga Kiyo Chiei Sin Leong Dahar tak bernapas. Cuma tiga hari mereka berkumpul, lantas mereka berpisah Chong Xiei dan Chulin menuju ke selatan, In Gak ke KHOYEOE. Tempat itu terpisah dari Keng Tau tak lebih dari seratus li, mendekati maghrib, In Gak sudah sampai di sana. Terus ia mengambil kamar di Hotel Lian In, sebuah penginapan yang menyolok mati sebab yang tinggal di situ. Kebanyakan orang rimba persilatan, sebagaimana nampak orang pada mebekal pelbagai senjata. Maka pemuda ini, yang dan dan mirip pelajar diawasi dengan pandangan mati enteng. Chuan ada perlu apa tanya pelajan, yang mengantarkan tetamunya ke kamar dan terus menyediakan dan. Dia berdiri dengan hormat, kedua tangannya turun. Kenapa di sini ada banyak orang Keng Owin gak tanya, apakah ini biasanya? Chuan pelajar dan mungkin jarang bepergian, sahup pelajan itu, jadi Chuan tidak tahu hal ikhwal kaum Keng Oji. Kalau Chuan ingin ketahui, baiklah, aku akan menjelaskan. Pelajan Itutarius bersikap hormat. 40 li dari kota ini ada sebuah dusun Chiu Kichun dengan Seng Chung Chu, pemiliknya, Jalah Liang Hoai Tai Hiap, Si Chiu Nama Wieseng, gelarnya Tuye Seng Tek Goat, si pengejar bintang pemetik kerembulan. Katanya dia sangat gagah. Kali ini dia merajakan ulang tahunnya yang ke-60, hari pesta jaitu 3 hari lagi. Pesta itu dibikin berbareng untuk dia mengumumkan hendak mengundurkan diri. Untuk pestanya, dia telah mengundang banyak tetamu. Di samping itu, ada lagi sesuatu yang menarik perhatian Chiu Chung Chu mempunyai seorang putri, Goat Go namanya, orangnya cantik, ilmu silatnya tinggi, bahkan katanya melebihkan ajahnya. Nona itu mempunyai sepasang pedang mustika, namanya Kie Koat dan Cheng Hong. Karena Nona Chiu masih merdeka, di hari pesta akan diadakan Piebu Tai Hue, jaitu pertemuan persilatan, siapa dapat mengalahkan si Nona, orang itu selain akan dapat hadiah pedang Kie Koat, dia pun akan memiliki si Nona sendiri sebagai istrinya. Hal ini menggemparkan maka juga hotel kami ini sekarang menjadi ramai sekali. Habis berkata, pelajan itu tertawa, agaknya ia senang sekali. Terima kasih kata Ingak, yang pun tertawa. Pelajan itu tidak berdiam lebih lama lagi, sebab kebetulan ada yang memanggilnya. Setelah beristirahat, Ingak keluar untuk jalan-jalan. Ia mendapatkan, dibanding dengan Kang Tau, KH Oyeo Esepi sekali, cuma di jalan sebelah utara yang rada ramai. Di sini ia bersantap di sebuah restoran, terus ia pulang, niatnya untuk tidur siang-siang. Di tengah jalan ia melihat seorang pengemis berdiri di tepi jalan lagi meminta amal. Tiba-tiba ia ingat suatu apa. Ia menghampirkan, ia menaruh uang di tangan pengemis itu, seraja berkata dengan suara dalam, Luo Jin Kei, aku ingin bicara dengan ketuamu, di mana adanya dia sekarang? Pengemis itu hendak mengaturkan terima kasihnya, ia terperanjat mendengar pertanyaan itu, segera ia mengawasi tajam, hingga untuk sekian lama itu ia berdiam saja. Ingak juga mengawasi. Ia bisa mengerti kesangsian orang. Maka tanpa ajal, ia mengasih lihat tompainya Kiyo Chie Sin Leong. Melihat itu, si pengemis terkejut, tapi sekarang lekas sekali sikapnya berubah cepat. Ia menyahuti, suaranya hormat, di sini ada banyak orang, siang-kong, mari turut aku yang rendah. Lalu ia berjalan ke sebuah gang sempit dan gelap. Ini tidak mengikuti. Gang gelap sekali, sampai susah melihat lima jari tangan, tetapi itu tidak menyulitkan ia. Ia jalan terus, meski pengemis itu sudah melewati gang kecil lain. Di depan sebuah kuil Semkoan Biyo, ia diminta menanti sebentar, si pengemis sendiri langsung masuk. Kuil itu tidak ada penerangannya, maka itu, di dalamnya pun gelap. Dari cahaja bintang-bintang, terlihat bagian luar kuil sudah pada rusak. Ini justru tempat bagus untuk Kepay, jaitu partai pengemis yang menjadikannya markasnya. 2. Ciu Yeseng Mencari Menantu Tidak lama muncullah dua orang tukang minta-minta yang jalan di depan jalah pengemis yang tadi. Yang lainnya berusia lebih kurang 50 tahun, tubuhnya jangkung dan kurus. Ia memberi hormat pada In Gak sambil menanya, Siang Kong membawa Tong Pai Leong Seho partai kami, apakah Siang Kong hendak menetahkan sesuatu? In Gak bersenyum. Ia tidak lantas menjawab, hanya menanya, apakah Lo Jin Kei, ketua Kepen di sini? Aku numpang tanya nama Lo Jin Kei. Aku yang rendah Pak Bunli yang sahut pengemis itu, tidak leluasa kita bicara di sini, silakan masuk ke dalam, dan ia memimpin. Di dalam, mereka memasuki pintu samping dari pendopo untuk berduduk di kamar sebelah kanan. Di situ ada sebuah pembaringan, sebuah meja dengan empat buah kursi. Dapurnya Kate. Sekarang, di tempat terang In Gak dapat melihat tegas pengemis itu, yang mukanya kuning dan berwokan dan berjenggot, yang sepasang matanya tajam. Aku Chia In Gak, ia menyahut sereja terus liatkan tongpainya. Mendengar nama itu si pengemis terperanjat hingga ia berseru, ah, kiranya Chia Siao Hiap yang menggemparkan. Kota Kim Hoa. Maaf meski begitu, dengan lekas, dengan hormat ia menyambuti tongpai atau lebih tepat Sin Leong Si Ho Leng untuk diletaki di atas meja bersama pengemis yang satunya dia berlutut untuk memberi hormat. Dengan mengangguk tiga kali, habis mana baru dia ambil kembali untuk dikembalikan kepada si anak muda. Setelah itu ia berkata menerangkan, sama sekali Sin Leong Si Ho Leng ini ada tujuh buah, jikalau bukan ada urusan besar dan sangat penting, tidak pernah dikeluarkan. Di pusat besar ada disimpan tiga buah dan empat yang lain oleh empat orang tiang lo besar masing-masing. Pula Sin Leong Si Ho Leng ini terdiri dari dua macam. Yang di pusat terbuat kuningan Bian Kang Sedang yang dimiliki empat tiang lo dari perunggu, dan yang Siao Hiap miliki inilah satu di antaranya. Ditunjukinya Sin Leong Si Ho Leng ini menyatakan perwakilan tiang lo, tanda dari titah yang harus dihormati, Maka itu segala perintah boleh diberikan, perintah itu harus diturut oleh semua anggauta. Pula ini dapat dipakai untuk menghukum siapa yang membuat pelanggaran. Siao Hiap, aku mohon tanya, apakah Siao Hiap memiliki ini karena hadiah dari seorang tiang lo? Oh, pertanyaan ini tidak seharusnya diajukan oleh ku, dari itu terserah kepada Siao Hiap sudi menjawabnya atau tidak? In gak tidak berkeberatan untuk menjelaskan, maka itu ia lantas tuturkan bagaimana ia telah berkenalan dengan Kyo Chia Sin Leong hingga untuk membalas budi, ia dihadiahkan tompe itu. Mendengar itu, Pek Bun Li yang segera menekuk lututnya untuk memberi hormat. Sia Siao Hiap mengangkat saudara dengan Kyo Chie Tiang Lo, dengan begitu Siao Hiap adalah orang tertua dari Kek Pei kami, ia berkata, sekarang mohon ku tanya Siao Hiap hendak memerintahkan apa, biar mesti menyerbu api tak nanti ku menampik. In gak memimpin bangun. Bangun, Pek Pai Tau, katanya sungguh-sungguh, mulailah kita membataskan perhubungan kita. Kau harus ketahui, biar bagaimana, aku bukanlah anggauta langsung dari partaimu. Dengan sikapmu ini kau membuatnya aku sukar berbicara. Bun Li yang berdiri dengan kedua tangan dikasih turun, tanda menghormat. Jikalau Siao Hiap suka mengalah, baiklah Pak Bun Li yang bersedia menurut katanya tetap hormat. Sekarang ini Oeye Kie Pei menjadi terlalu bertingkah, karena dia telah bentrok dengan Kyo Chie Tiang Lo kami tak dapat berdiam saja. Baiklah, Bun Li yang nanti mengumpulkan semua saudara di wilajah Kang Soe Utara untuk menghadapi Pau Sia Supa. Ini tidak mengangguk. Kabarnya Oeye Kie Pei baru bangun selama 45 tahun ini katanya, tetapi dia telah dapat mementang pengaruhnya di tiga provinsi Kang Soe, Anhui dan Owapak. Maka itu dapat diduga bahwa di dalamnya ada orang-orang yang pandai. Karena ini aku minta Pai Tau jangan bertindak sembarangan. Aku sendiri jalah orang baru dalam dunia Kang O, pengetahuanku belum banyak, jadi tentang partai itu, aku belum tahu jelas. Mengenai ini, tentulah Kyo Chie Tang Lo telah mengaturnya baik-baik. Sekarang aku mohon keterangan halnya Ciu Wieseng, dapatkah Pai Tau menjelaskan sesuatu? Ciu Wieseng itu dari Tai Hek Pei, Bun Liang berkata, setelah masuk usia pertengahan, ia tinggal di kampung halamannya hidup tenang sebagai guru silat, akan tetapi ketika ia turun tangan di Kang Soe Utara, ia dapatkan julukannya itu Liang Hoai Tai Heia pendekar dari Liang Hoai. Tentang sekarang ia mengundurkan diri ada sebabnya yang memaksa. Kira-kira tiga tahun yang lalu, O E Y Kie Pai telah mengundang Ciu Wieseng masuk dalam partainya, ia menampik. Karena itu, perhubungan mereka jadi buruk, sering O E Y Kie Pai datang mengacau, saban-saban mereka kena dipukul mundur. Walaupun ada perhubungan yang buruk itu, pada permulaan tahun ini O E Y Kie Pai kembali mengiring utusan, kali ini untuk melamar puterinya Wieseng untuk Giyok Bin Jielong Sien It Beng, yang berdudukan sebagai ketua GW Asem Tong dari O E Y Kie Pai. Masih partai itu penasaran, masih dua kali mengirim utusan mengajukan pula lamaran mereka. Kembali semua itu ditolak. Akhirnya O E Y Kie Pai menjadi murka dan sesumbar, jikalau si nona Ciu tidak dinikahkan dengan Sien It Beng, Ciu Kie Tsung hendak dibikin rata dengan bumi. Untuk ini mereka lantas memasang metu-metu di sekitar Ciu Kie Tsung. Akhirnya Ciu Wieseng menjadi kewalahan, maka ia lantas menyebar surat undangan untuk kaum rimba persilatan menghadiri pesta ulang tahunnya yang ke-60 di waktu mana ia hendak menyimpan pedangnya untuk mengundurkan diri sekalian mengadakan pertandingan silat persahabatan guna memilih menantu, yang nanti dinikahkan dengan putrinya. Acara pertandingan jalah kemenangan 10 kali dan yang menang itu, asal dia belum menikah, dia akan dinikahkan dengan Nona Ciu, umpama pihak O E Y Kie Pai yang menang, si nona akan dipasangi dengan Sien It Beng. Pihak O E Y Kie Pai ketahui baik maksudnya Ciu Wieseng yang mengandal keadilan rimba persilatan, tetapi mereka tidak takut. Mereka percaja partainya mempunyai banyak orang liahai dan mereka sekalian ingin menjagoi di wilajah sini. Begitulah pihak O E Y Kie Pai itu menyatakan kesetujuannya dan sekarang ini sudah siap sedia, dari O Wipak dan An Hui sudah datang jago-jagonya cumalah mereka itu belum mau turun tangan sebelum tiba Seng Waktu. Mendengar begitu, In Gak lantas mengambil putusan untuk membantu secara diam-diam pada Ciu Wieseng, supaya setelah berhasil, ia dapat segera mengundurkan diri. Jikalau begitu, terlalu O E Y Kie Pai itu, katanya, aku memikir untuk membantu Ciu Wieseng. Apakah Pek Pai Tau dapat membantu aku? Di sini ada berapakah saudara yang ilmu silatnya dapat diandalkan? Tentu, Siau Hiap sahut Bun Liang, orang kita di sini yang mengerti silat cuma 20 orang lebih, akan tetapi dapat kita minta bantuan dari Liang Ho Ai. Asal Siau Hiap suka menggunai Sin Leong Leng, dalam satu hari mereka itu bisa sampai di sini. In Gak sudah lantas mengeluarkan tongkainya. Tapi Bun Liang menggojang-gojang tangannya. Tak usah Siau Hiap menyerahkan Sin Leong Leng katanya, cukup asal Siau Hiap mengucapkan sepatah kata. In Gak menjadi heran dan kagum. Tidak ia sangka demikian besar pengaruhnya Sin Leong Leng itu. Dari sini terbukti bagaimana sungguh-sungguh Kiu Chi Sin Leong membalas budi hingga tongpai itu diserahkan padanya. Baiklah katanya kemudian, aku memberikan titahku. Pek Bun Liang lantas memerintahkan pengemis yang tua, yang terus mengundurkan diri. In Gak kemudian memesan, kalau Kiu Chi Sin Leong datang, agar ia diberitahukan. Kemudian ia pamitan, untuk pulang ke hotelnya. Oleh Pek Bun Liang ia diantar sampai di jalan besar. Ketika itu sudah hampir jam tiga. Selagi In Gak bertindak memasuki pekarangan hotel, dari dalam, dari pintu hotel rembulan, keluar tiga yang jalannya cepat, kelihatannya mereka sudah sinting. Tanpa dapat dicegah, mereka bertuburukan. Orang yang di depan itu menjerit kesakitan, waktu ia memandang, ia melihat seorang pelajar muda mengawasi ia sambil bersenyum. Ia menjadi gusar sekali. Anak celaka ia berteriak. Kau telah membentur dada hoto ayah hingga hoto ayah merasa sakit, kenapa kau tidak mau lekas matur maaf? Kau aneh tuan sahut inggak, tertawa dingin, justru kaulah yang tidak mempunyai mata, jikalau aku tidak keburu kelit, mungkin terjadi perkara jiwa. Sudah kau sinting, kau masih kelajapan. Bukankah lebih baik kau pulang dan rebah di pembaringanmu sebagai majak? Hai kurang ajar berteriak orang siho itu yang menyebut dirinya tuan besar, to' ayah. Kau berani mengajari aku? Anak celaka, kau rebahlah. Kata-kata ini ditutup dengan tinjunya yang besar dan keras. Bagaikan kilat cepatnya, tangan inggak menyambar memapaki lalu tiga jerijinya memegang nadi orang, yang terus dilempar hingga seketika itu juga cuan besar siho itu terpelanting roboh delapan tindak. Tanpa menghiraukan orang mati atau terluka, si anak muda terus bertindak masuk. Kedua kawannya orang siho itu kaget. Peristiwa itu berjalan cepat sekali. Ketika mereka menghampirkan kawan mereka, untuk dikasih bangun, mereka jadi lebih kaget lagi. Lengan kanan kawan itu bengkak besar sekali. Tidak aja lagi, mereka memajang kawan itu untuk lekas menyingkir. Ketiga orang itu wajah darat semuanya, mereka tahu mereka telah bertemu orang lihai, takutnya bukan main, maka itu, mereka segera mengangkat kaki. Sejumlah tetamu muncul karena rebut-ribut, waktu mereka menyaksikan peristiwa itu, mereka pada tertawa. Tapi diantaranya ada juga yang memperhatikan si anak muda. Besoknya pagi, selagi ingak keluar dari kamarnya, untuk membuang air, di depan ia, di luar kamar nomor tiga, ada dua orang tengah memasang ngomong, kapan mereka melihat ia. Mereka itu mengangguk dan bersenyum juga, meski ia tidak kenal mereka itu, ia mengambil sikapnya itu sebagaimana lajaknya saja. Ketika ia memutar tubuh, untuk kembali ke kamarnya, ia melihat dua orang itu bertindak ke arahnya. Tanpa merasa, ia menunda tindakannya. Dari dua orang itu, yang satu berumur lebih kurang 40 tahun, mukanya bersemu merah, sepasang matanya tajam, bajunya biru, di punggungnya ada gologan lengkyus itu. Yang lainnya umur kira-kira 50 tahun, kumisnya sudah putih semua, tubuhnya sedang, matanya pun tajam, bajunya abu-abu panjang sampai didengkul, celananya sepan. Dia membekal sebatang tongkat huciu koai. Dia bermuka merah. Cuan hebat sekali, ilmu silatmu kimnaciu kata dia ini tertawa, kami kagum. Itulah tidak berarti, inggak berkata merendah, silakan masuk. Dua orang ini tidak menampik, maka di lain saat, mereka bertiga sudah di dalam kamar. Situa tak berlaku sungkan lagi. Koma aku situa hui in chiu go hang piu, dia memperkenalkan diri. Dan ini saudara pat kuakim to the kim go. Tuan, kau siapa? Terima kasih sahut inggak, hormat. Aku yang rendah si gan nama gak. Pemuda ini menganggap perlu ia mengubah si dan nama setelah di kim hoa ia membuat kegemparan, ini juga perlu untuk menolongi chiu wei seng. Pula ia belum kenal kedua orang si go dan si de ini. Dua orang itu saling mengawasi nampaknya mereka heran. Nama gan gak itu aneh. Oh, gan si yau hiap kata hang piu, di dalam OEQP si yau hiap memangku jabatan apakah? Hati inggak bercekat. Mungkin orang ini salah mengenali. Koma aku bukan orang OEQP, ia menjawab, aku ini dari Kang Sae mau pergi ke utara, kebetulan saja aku lewat di sini dan mampir, sebab aku mendengar kabar chiu tai hiap hendak mengadakan pesta besar. Ingin aku menonton orang paibu. OEQP itu perkumpulan kenamaan. Apakah tuan tuan hendak mencari salah satu orangnya? Mendengar itu hang piu memandang kim go dan tertawa lebar. Apa kataku katanya, begitu aku melihat, aku percaja gan si yau hiap bukan orang sebangsa mereka itu. Sekarang baru kau percaja aku, laotae. Muka kim go kelihatan merah. Gan si yau hiap, mari kami memperkenalkan diri, kata pula hang piu, yang terus memberikan keterangannya tanpa diminta lagi, hingga sekarang ia ketahui baik siapa adanya dua orang ini. Gou hang piu dan de kim go terkenal sekali di Kuhan GWA. Mereka tinggal di Utara Carhar sebagai pemilik peternakan Carhar Utara, selama belasan tahun, kuda mereka berjumlah 4-50 ribu ekor chiu wieseng sahabat akrab mereka, sekarang mereka datang kemari karena menerima undangan. Setelah bertemu dengan wieseng mereka lantas menyewa kamar di Hotel Lianien. Sudah tujuh hari mereka datang. Secara diam-diam mereka tengah menyelidiki gerak-gerik orang-orang OEYKP. Baru saja mereka memikir untuk kembali ke Chiu Kitsung, mereka berkenalan dengan Enggak, yang mereka kenal sebagai Ganggak. Jikalau Xiao Hiap niat pergi ke Chiu Kitsung, kenapa kita tidak mau pergi bersama hang piu mengajak, dengan begitu kita tak usah kesepian di tengah jalan. Kami pun mengharap bantuan Xiao Hiap. Indah berpikir, lantas ia menerima baik ajakan itu. Hanya aku minta janganlah saudara-saudara terlalu tinggi. Mengangkat aku pintanya. Justeru Xiao Hiap yang terlalu merendah, kata hang piu tertawa, nanti kami merapihkan dulu paulok kami, habis bersantap, baru kita berangkat. Indah akur, maka ia mengantar kedua sahabat baru itu pergi keluar. Selagi hang piu berdua masuk ke kamarnya, ia terperanjat. Di depan ia, dari sebuah kamar, ia melihat munculnya seorang nona yang berbaju merah yang cantik sekali, alisnya lentik, matanya tajam, hidungnya bangir, mulutnya kecil dua baris giginya putih. Potongan mukanya jalah potongan kuaci. Sudah pakaiannya singsat, dia pun memakai ikat pinagang putih di mana ada tergantung pedang dengan runcih hijau, sedang tangannya memegang sebatang cambuk. Sepatunya berwarna hitam. Mesti dia mahir ilmu dalamnya, pemuda ini berpikir. Si nona dapat melihat orang memperhatikan ia, acuh tak acuh, ia bersenyum, terus ia tertawa seraja terus berlalu dengan cepat. Setelah berumur hampir 20 tahun itu, baru kali ini ingat melihat pemudi secantik itu, saking kagum ia menjadi berdiri menjublak saja. Ia bagaikan merasa kosong begitu lekas sinona lenyap dari pandangan matanya, dengan tidak keruan rasa ia masuk ke kamarnya. Lekas sekali Hang Piu dan Kim Gao muncul pula. Mereka sudah menggembol buntalan mereka. Siaw hiap, uang hotel kami telah bereskan, katanya tertawa, mari kita bersantap, supaya kita bisa lekas berangkat. Pemuda ini bersiap cepat, maka bertiga mereka pergi ke rumah makan, untuk sarapan dengan begitu di lain saat. Nampak mereka sudah mulai dengan perjalanan mereka menuju ke Chiu Kitsyung, yang pernahnya 50 li dari kota KHOEOE. Kedudukannya berdamping dengan gunung dan sungai, gunungnya hijau, airnya jernih, sekitarnya sunyi dan nyaman. Penduduk Chiu Kitsyung, sejumlah 500 keluarga, hidup bertani dan mencari kaju, sedang rumahnya Chiu Wieseng berada di tengah-tengah, besar gedungnya, lebar pekarangannya. Dilihat sepintas lalu rumah itu merupakan seperti separuh dusun. Sekitar rumah dikurung air, yang lebar 10 tombak, dan dalamnya air setombak lebih. Terutama di itu waktu, terlihat beberapa cungteng tengah meronda. Di tengah lian butia, jaitu lapangan berlatih, berdiri sebuah luitai, panggung untuk bertanding yang dicat merah serta serasang liannya bertuliskan huruf-huruf air emas, bunyinya. Yang datang, yang pergi, semua orang gagah dan semuanya polos dan jujur, tidak ada yang telengas dan palsu, luitai itu diberi nama wanyo tai, atau panggung burung wanyo, burung wanyo, jaitu bebek mandarin, lambang suami isteri yang rukun. Dekat samping panggung ada gubuk atau tetarap yang bersih lengkap dengan kursi menjajalah peranti orang berterduh dan menyaksikan paibu atau pertandingan. Ketika itu sudah berkumpul lebih dari 50 tetamu tawan suon rumah. Kecuali tamu, pengurus dan pelajar begitu repot, pula ada tetamu yang membantu mengawasi orang-orang OEKP, untuk mengawasi mereka kalau mereka main gila. Sebagai tetamu baru, Inga tidak mendapat tugas apa-apa, sehingga leluasa ia melihat-lihat, seakan-akan memperhatikan seluruh Chiu Kichung, habis mana seorang diri ia kembali dengan puas ke KHOEU untuk mengajak Pak Bun Liang, untuk mengatur segala apa, guna membantu urusannya, sesudah itu ia balik pula ke Chiu Kichung. Ia sudah mendengar laporan dari Bun Liang, yang sudah menyiapkan lebih daripada 60 jago, bahkan di antaranya sudah ada yang turun tangan mengawasi matematanya OEKP yang bersembunyi di tujuh tempat di luar dusun. Saat itu, lohor jam 3, Seng Betara Surya mulai condong ke barat, di antara pepohonan yang lebat dekat Lauteng Pekloh, bagian dalam dari ranggon Chiu Wieseng, ada berdiri seseorang dengan pakaian hitam terus di alnelusup masuk taman bunga, di situ dengan sebutir batu sebesar kacang dia menimpuk ke arah Lauteng. Hasilnya tidak kedengaran apa-apa dia mendekati rumah lantas dengan lidahnya dia membasahkan kertas jendela, untuk mengintai ke dalam. Itulah kamarnya Nona Chiu. Ketika dia membongkar jendela, dari sisinya dia mendengar suara tertawa dingin perlahan. Dia terkejut lantas dia memutar tubuh. Tapi dia tidak melihat ada orang. Tentu sekali dia menjadi haran. Tengah dia memasang mata, mendadak pundaknya yang kanan terasa kaku, tanpa dia menghendaki goloknya jatuh ke lantai papan-papan Lauteng hingga terdengarlah suara berbisik. Dengan satu sabetan tangan kiri, orang itu membaca ke belakang, terus dia lompat turun, setibanya di tanah, dia memasang kuda-kuda dengan goloknya disiapkan. Dia melihat ke sekitarnya. Tetapi dia tidak mendapatkan siapa juga. Taman itu sunyi seperti semula tadi, cuma pohon-pohon bunga bergojang sendiri karena sampokan angin halus. Di belakangnya dia mendapatkan bajangannya sendiri, panjang dan kecil mirip gala. Apakah ini disebabkan hatiku terlalu bergelisah di akata dalam hatinya? Dia menjadi ragu-ragu. Mulanya teling aku mendengar suara tertawa, lantas pun daku kaku, apakah itu bukan sebab gangguan asabab dia jadi bersenyum sendirinya. Lantas dia berpikir pula, aku telah mendapat tugas tidak dapat aku pulang dengan tangan kosong, atau selain aku bakal ditegur, orang pun akan mentertawainya. Akulah Sam Chiu Hong Hong Chieck, si raja pencuri. Oleh karena dapat memikir demikian, orang yang menyebut dirinya Sam Chiu Hong ini, jelas si raja pencuri bertangan tiga, sudah lantas menjejak tanah pula, akan kembali berlompat naik ke atas Lauteng. Kesunyian taman itu membuatnya berani sekali. Kali ini, belum lagi dia tiba di Lauteng, baru dia terpisah dari tanah kira lima kaki, sekonyong-konyong paha kirinya, di jalan darah dengkul sebelah dalam, terasa terpagut sesuatu, nyerinya mendesak ke ulu hatinya, hingga tak ampun lagi, berbareng dengan keluhannya tertahan, dia roboh terbanting, hingga debu mengepul naik di sekitarnya. Bukan main dia kaget dan takut, sejenak itu, tak lain ingatannya kecuali untuk menyingkirkan diri. Paling dulu dia terus menggulingkan tubuhnya, dalam gerakan si keledai malas bergulingan untuk bergelindingan kegombolan pohon bunga, untuk menyembunyikan diri di sana tanpa berkutik, tanpa bersuara. Dari luar tempat dia bersembunyi itu ciee lantas mendengar suara tertawa dingin disusuli ejekan tak sedap untuk telinga, bangsat dogol untuk kupingnya, nada suara itu sangat menusuk hati, hingga dia merasa terganggu seperti kupingnya didengungkan suara nyamuk. Dia menjadi kaget berbareng takut. Baru sekarang dia menduga kepada seorang lihai yang mengawasi padanya. Segera dia merajak untuk menyingkirkan diri ke samping dia ingin keluar diam-diam, seperti tadi dia masuknya, tanpa menemui orang. Setelah merasa aman, perlahan-lahan dia berbangkit untuk menongolkan kepala dari lebatnya pepohonan. Ih tiba-tiba dia berseru tertahan, saking kaget. Di depannya dia melihat sepasang kaki manusia. Tubuhnya bergidik tanpa dia merasa. Ketika dia sudah mengawasi lebih jauh, dia melihat tubuh seorang yang tertutup jubah abu-abu, dadanya lebar, pinggangnya ceking, sepasang tangannya putih, sedangkan mukanya beda dari kebanyakan orang, inilah muka dari satu jet, biru gelap atau matang biru, air mukanya dingin, alisnya lanang, sebaliknya, sinar matanya yang tajam sekali mendatangkan rasa membangunkan bulu Roma. Tak dapat Ciee mengangkat kepala pula, hatinya menjadi ciut. Tolong Tuan, tolong membiarkan aku pergi pulang, katanya, tubuhnya gemetaran. Orang itu tidak menyahut, cuma sinar matanya yang memain bengis. Sem Ciu Hong Hong bergidik, dia menggigil sendirinya. Komaji kalau Tuan tidak ada perlu apa-apa lagi, maaf, tidak dapat aku menemani lebih lama pula, kata dia pula sereja tubuhnya mencelat. Untuk naik ke tembok. Tak dapat kau lari kata satu suara dingin, di saat dia berlompat tinggi tiga kaki. Mendadak dia merasa kaki kanannya nyeri di mana dia jatuh terbanting sehingga kepalanya pusing, matanya kabur, di situ dia rebah terkulai bagaikan tenaganya habis, Terasa sakit dan ngilu seluruh tubuhnya, sedang jidatnya mengeluarkan peluh sebesar kacang kedele. Dia terus merintih. Di depannya, dia melihat si orang tadi berdiri dalam dengan mukanya tertawa dingin. Tapi tak lama, orang itu memutar tubuhnya, sebelah tangannya dibawa ke mukanya. Ketika ia memutar tubuhnya kembali, sekarang tertampaklah wajah pemuda yang tampan. Lantas ia bertindak perlahan-perlahan, berlalu dari situ. Ciek heran dan berkhawatir, sedang dia biasanya tidak kenal takut, sebagaimana kali ini, dia menyaturni Ciu Kitsun di waktu lohor. Memang biasa setiap pencuri bekerja di waktu malam, tetapi dia ini telah memikir, jikalau dia dating malam, pasti penjagaan kuat dan eras. Maka dia bekerja siang. Dia pandai nelusup, tanpa menemui rintangan, dia dapat masuk ke dalam taman bunga. Dia percaja, umpama kata dia dipergoki, pihak penjaga bakal menduga dialah salah satu tetamu. Sudah sejak beberapa hari, banyak orang dating dan pergi, kawan dan lawan tak diketahui, tak dikenali. Sampai sebegitu jauh, dia tak kepergok, hingga hatinya girang sekali di luar dugaannya, di saat dia bakal berhasil, dia roboh kecewa dan menderita, hingga runtuhlah nama besarnya. Malam itu ruangan Cie Eng Tia dari rumahnya Cie Wieseng terang mirip siang hari. Wieseng berseri-seri sambil tertawa gembira. Di situ pun hadir Cie Eng Gak bersama Gou Hang Piu dan The Kim Gou, serta sahabatnya dua orang ini, yang baru tiba tadi pagi jalah Kim Bian Gou Hong Hau Lipeng. Mereka berempat berdiam di pojok kanan di mana mereka memasang ngomong perlahan sekali. Tepat dengan orang berbicara dengan asjik itu, seorang Cung Teng lari masuk dengan tergopoh-gopoh terus dia menghampirkan Ciu Wieseng untuk melaporkan, Cung Ciu, penjaga keempat telah mendapatkan seorang terluka rebah di dekat lau Teng Pek Cinkok, dia menyebutkan dirinya Sam Ciu Hong Hong Cie Eng. Wieseng mengerutkan alis, bahwa dia kemarilah menitahkan. Tidak lama, Cie Eng telah digotong masuk, diletaki di lantai. Dia masih mengeluarkan keringat di jidatnya, sedang pakaiannya kejup dengan peluhnya itu. Tubuhnya pun bergemetaran, dan mukanya pucat sekali. Ciu Tai Hiap berlakulah murah kata si pencuri Li Hai, suaranya lemah. Tolong membebaskan aku dari totokan, nanti aku omong terus terang. Wieseng heran, ia mendekati sambil menduga-duga apa mungkin Cie Ek datang dengan maksud buruk dan ada orang yang telah memergokinya sekalian merobohnya. Ia lantas menotok, berniat membebaskan. Aduh! Aduh Cie Ek berteriak-teriak. Dia bukannya bebas, dia merasakan sakit luar biasa. Wieseng merah mukanya, ia mengawasi melongo. Dari antara para hadirin ada seorang tua, yang menghampirkan Cie Ek. Ia membalik tubuh orang untuk menotok punggungnya tiga kali, disusul sama satu tepukan keras. Mendadak si pencuri menjerit keras, dari mulutnya menyemburak, setelah itu dia dapat bangun berdiri, hanya dialesu sekali. Si orang tua menghela nafas, ia berkata, orang yang telah menotok itu lihai sekali, kalau dia menotok lebih keras sedikit saja, jiwa orang ini bakal terbang melajang. Inilah ilmu totok yang jarang ada, sudah beberapa puluh tahun aku mencoba mempelajari, aku tetap tidak berhasil. Apa yang aku bisa jalah cuma ilmu membebaskannya. Mendengar itu, Wieseng menghadapi orang tua itu, sembari tertawa ia berkata, Sebegitu jauh yang aku ketahui, jarang sekali kau memuji orang, baru sekarang aku mendengar Renlyong Sam Hian Tutok Sam berbicara begini rupa. Kapan ingat mendengar orang itu jalah Tutok Sam gelar Renlyong Sam Hian, si naga langit yang tiga kali muncul di Megha, yang pun dikenal sebagai Kuhan Gwa Itchiat, si orang gagah nomor satu dari wilajah Kuhan Gwa, ia memandangnya beberapa kali. Selama dicintai Piao Kiok, pernah ia mendengar Xiao Tian membicarakan halnya jago situ itu, yang katanya liahai ilmunya luar dan dalam, kesohor ilmunya ringan tubuh terutama tangannya, yang dinamakan Tai Lek Kin Kong Chiang, atau tangan arhat kuat, Pukulannya itu, yang biasa dilakukan sambil berlompat katanya, dapat mengenai orang dalam jarak sepuluh tombak. Cie Gyesu, Wieseng menanya, panggilannya hormat tetapi suaranya keren, apa maksudmu datang ke gedungku ini? Sukalah kau omong terus terang tidak nanti aku sembarang bertindak terhadap dirimu. Cie Ek menyeringai, dia jengah sekali. Aku telah dibebaskan dari toto kan, tidak dapat aku tidak membalas budi, sahutnya. Lantas dia memberikan keterangannya, mendengar mana para hadirin kaget bukan main. Partai Bendera Kuning, OEKP, dikepalai oleh Pet Pai Kim Kong Nol Ibu Nelui si tangan delapan sebagai Pai Chu, ketuanya. Dialah murid satu-satunya dari Satoh Woto, seorang pendeta hanuh dari Tibet, Kepandayan siapa ia telah berhasil mewariskan delapan sampai sembilan bagian. Dia pun cerdik sekali. Umurnya baru empat puluh lebih. Dia membangun partainya baru tiga tahun, kemajuannya sudah pesat sekali, pengaruhnya meluas di ketiga provinsi Kangsou, Anhui dan Owapak. Besar cita-citanya, dia ingin mementang pengaruhnya itu hingga di sembilan provinsi di sepanjang sungai Tiangkeng. Selama dua tahun dulu dia sudah mulai menelan beberapa partai kecil di sembilan provinsi itu. Kemudian dia menghadapi tentangan keras, lantas dia mengubah siasat, dari keras menjadi lunak, jelah dengan mengambil hati orang-orang yang koson, untuk bekerja sama. Siapa tidak mau bekerja sama, dia coba membuat celaka, dengan dibunuh secara menggelap atau difitnah. Demikian Ciu Wieseng hendak dia tarik ke dalam partainya, karena cungcu dari Ciu Kitsun ini menentang, dia lantas menggunai siasat. Dia sendiri sebenarnya menganggap Wieseng masih boleh dibiarkan saja. Yang berkeras menghendaki ini jalah Ho Pai Juliet Ho C. E. Chin Lok, si bintang api berkobar. Ia ini kata, Wieseng kepala besar. Di samping itu ia sebenarnya menyimpan maksud lain. Jalah ia mengincar sepasang pedang mestika Wieseng, atau sedikitnya sebatang di antaranya. Kiu Kut atau Cheng Hong, supaja dengan bersenjatakan pedang itu ia jadi semakin kosen. Wieseng pun tidak dapat ditindas dengan kekerasan sebab Oe Bunelui masih juri terhadap pemerintah Boan, yang sedang makmur dan kuatnya. Dia khawatir nanti terbit peristiwa besar hingga dia ditindas pemerintah. Di lain pihak, dia tidak sudi bentrok sama ketua mudanya, maka dia suka mengalah terhadap siasatnya Chin Lok itu. Demikian Sien It Beng digunai sebagai alat untuk melamar Nona Chiu. Lantaran Wieseng bertindak hendak mengundurkan diri dan mengajukan sejarah Pai Bu Guna. Mencari jodoh putrinya, mau tidak mau Chin Lok melakukan persediaan berbareng menggunai kekerasan secara diam-diam andai kata It Beng gagal. Ia menyiapkan segala apa untuk penyerbuan. Goat Go hendak diculik, supaya penyelesaian datap dilakukan secara lunak, Chie Ek telah diberi tugasnya itu. Menurut rencana, Chie Ek mesti bekerja pada satu hari di muka Pai Bu, jaitu di waktu malam Goat Go mesti dibikin pulas dengan asap bius. Kalau Chie Ek berhasil, dia mesti memberi tanda, nanti Chiu Kitsung hendak diancam untuk diserbu. Kalau semua orang Chiu Kitsung keluar untuk menangkis serbuan, Chie Ek mesti bekerja terlebih jauh mencuri kedua pedang. Di saat kacau, diduga gedung kosong dan Chie Ek bisa bekerja dengan leluasa. Setelah berhasil, pihak penyerbu bakal lekas mengundurkan diri. Untuk jadi penyerbu ini, dipilih musuh-musuhnya Weeseng, supaya Oey Kiep dapat mencuci tangan. Bahkan sebaliknya Oey Kiep akan memberikan janjinya hendak membantu, dalam waktu tiga bulan, si Nona bakal dapat ditolong. Tentu sekali, Sien It Beng yang bakal jadi penolong palsu itu, supaya karena mengingat budinya, Goat Go suka menikah dengannya. It Beng itu mempunyai roman tak dapat dicelak. Akan tetapi Chie Ek bukan bekerja malam, dia bekerja siang, lacur untuknya, dia kepergok dan kena ditawan. Bahkan terpaksa dia mesti membuka rahasia. Semua orang kaget mendengar kebusukan Oey Kiep, yang menggunai akal muslihat keji itu. Sejukurlah ada si penolong tidak dikenal, hingga usaha Chie Ek dapat digagalkan, hingga sekarang rahasia Oey Bunelui atau Chin Lok terbuka. Sajang kau dirintangi, Chie Giesu, kata Weeseng kemudian, dapatkah kau menjelaskan, bagaimana Romanya orang yang merobohkan kau itu? Dengan jengah Chie Ek menceritakan semua halnya. Weeseng heran, matanya menyapu semua hadirin. Siapakah sahabat itu tanyanya bersenyum, apa ada? Di antara saudara-saudara yang mengenal ia. Semua orang saling mengawasi. Ketika Hang Piu memandang inggak, hatinya berkata, mungkinkah dia ini? Tapi menurut Chie Ek, orang itu lihai sekali, sedang dia ini masih terlalu muda. Siapakah dia itu? In gak telah menyalin pakaian, ia menduga pengusaha ternak ini mencurigai ia, maka sambil tertawa ia kata, Saudara Gow, menurut Chie Ek, orang itu mesti seorang gagah luar biasa, maka aku ingin sekali dapat berkenalan dengannya. Aku pun sangat ingin menemui dia, kata Hang Piu, tapi dia orang luar biasa, jikalau dia tidak memperlihatkan dirinya, meskipun kita bertemu dengannya, sukar untuk mengenalinya. Habis berkata orang Shigo itu tertawa lebar. In gak mengangguk, ia tertawa, ia tidak bicara lagi. Lantas Wieseng memerintahkan Chie Ek dikurung dalam kamar batu. Dia akan dibebaskan kapan waktunya telah tiba. Di lain pihak, ia menitahkan penjagaan terlebih keras dan hati-hati. Demikianlah, malam itu lewat dengan aman. Tapi itu bukannya tak terjadi sesuatu. Karena Chie Ek tidak kembali, Chin Lok mengirim tiga orang untuk mencari tahu celaka mereka ini, dipegat seorang bertopeng dan dibikin roboh dengan totokan, terus mereka diantar pulang ke markas mereka. Kapan Seng pagi datang, Chiu Kitsun menjadi ramai sekali. Tetamu-tetamu datang tak putusnya. Repot orang melakukan penyambutan dan melajani mereka semua. Kubuk timur dipakai untuk tetamu-tetamu yang membantu pihak tuan rumah, gubuk barat untuk semua tetamu lainnya, yang terdiri dari orang dari segala macam golongan. Dari pihak OE Kie Pai, OE Bunelui mengirim Chin Lok beserta belasan jagonya. Di antaranya terhitung Sien It Beng. Chiu Ye Seng dan puterinya duduk di tetarap timur, didampingi In Leong Sem Hiap Tzu Chok Sen. Metodia ini tajam mengawasi ke tetarap timur. Di atas meja terletak sepasang pedang yang sarungnya tertaburan batu merah, sedang runcanya sutra kuning gading. In Gak duduk di baris pertama, di meja kedua. Bersama ia ada rombongannya Gou Hang Piu. In Gak pernah bertemu dengan Nona Chiu, ia menganggap Nona itu toapan, benar dia tidak cantik luar biasa tetapi toh menarik hati, hingga ia memikir, entah bagaimana tabiatnya Nona Chiu ini, ia memikir demikian karena ingat Nona Wan Lan, yang lagak lagunya memuakan. Memangnya ia tak pernah mencicipi rawatan dan kasih sajang ibunya, dari itu, mengenai wanita, ia asing sekali. Goat-go sebaliknya, begitu ia melihat In Gak, meresap sudah kesannya yang baik. Pemuda itu tampan, halus gerak-geriknya. Tapi ia tidak bisa memikirkan pemuda itu. Sekarang ia sudah tidak bebas pula, ia bakal jadi rebutan orang banyak. Umpama kata In Gak turut naik di panggung, ia percaja pastilah dia tidak bakal sanggup melawan banyak iblis. Selagi In Gak mengawasi ketetara barat, tiba-tiba hatinya bercekat. Di sana ia melihat si Nona berbaju merah, yang lenyap dalam sekelebatan di hotelnya kemarin ini. Hampir ia menjerit sendirinya. Nona itu baru tiba. Dia diantar masuk oleh pelajan. Dia masih memegang cambuknya yang hitam mengkilap, rupanya terbuat dari otot. Begitu tiba, matanya menyapu kelilingan, baru dia berindak ke gubuk, tindakannya tetap. Semua hadirin, baik dari tetarap timur, maupun dari tetarap barat, turut tertarik hatinya, semua mengawasi si Nona baju merah itu. Dia langsung menghampirkan Ciu Wieseng, untuk berbisik, atas mana, cuan rumah nampak girang. Lantas dia diundang duduk bersama Nona Ciu dan diajar kenal dengan Tuk Lok Sem beramai. Gan Siow Hiap, bagaimana kau lihat Nona baju merah itu-itu tiba-tiba In Gak mendengar pertanyaan selagi ia mengawasi si Nona lah terperanjat, mukanya bersemu dadu. Tahulah ia yang ia ditegur karena mengawasi orang. Dia tak ada celaannya, Gong Tiong Chu, ia menjawab, apakah Tiang Chu tahu siapa Nona itu? Hong Piu tertawa, tetapi ia menjeleng kepala. Ketika itu tengah hari tepat, tiba waktunya Pai Bu dimulai, maka terdengarlah pertanda, suara gemreng tiga kali, disusul dengan letusan petasan di luar kalangan Ciu Wieseng dan gadisnya terus berbangkit untuk naik di panggung Wan Yotai. Wieseng bersenyum. Si Nona mengenakan baju hijau, di pinggangnya tergantung pedangnya. Ia berdiri di sisi ajahnya. Letusan petasan disusul tempik sorak, setelah suara mendengungnya berhenti, sirap juga sorak-sorai. Ciu Cung Chu mengenakan jubah sulam, kumis dan jemgotnya yang putih panjang sampai di dada, ia berdiri tegak, nampaknya keren. Ia memberi hormat ke arah timur dan barat, terus ia berkata, hari ini hari ulang tahunku yang ke-60, aku girang dan bersyukur sekali atas kunjungan. Semua sahabatku, tak dapat aku membalas budi, maka aku minta sudilah saudara-saudara minum dan dahar sekedarnya. Kata-kata itu disambut tempik sorak. Berbareng dengan perajaan tak berarti ini, aku pun membangun ini panggung Wan Yotai Tuan. Dan rumah berkata pula, inilah untuk anakku, yang telah berusia dewasa. Oleh karena aku keras sekali memilihnya, sekian lama belum aku mendapatkan menantu yang cocok. Maka itu, setelah usiaku lanjut ini, aku memikir mengadakan pertandingan di atas panggung, guna mendapatkan jodohan aku. Para hadirin, siapa ingin bertanding, haraplah memperhatikan secaratku. Dia harus berumur tak lebih 30 tahun, dia pun mesti belum beristeri. Pertandingan dibataskan hanya 10 kali. Karena inilah pertandingan persahabatan, setiap calon harus bertanding hanya hingga saling sentuh saja, jangan sampai ada yang melewatkan batas hingga melampaui maksud suci dari pertandingan ini. Pula, pertandingan diadakan cuma selama 3 hari, selewatnya itu, aku yang rendah-hendak menyimpan pedangku. Maka, saudara-saudara, sudilah semuanya mengerti maksudku ini. Sekian, terima kasih. Kembali gemuruh tempik sorak para hadirin. Setelah suasana sirap, Wieseng mengajak gadisnya turun, akan kembali ke kursi mereka di Tetarap Timur. Segera terlihat naiknya dua pemuda ke atas panggung, dengan bersenjata tombak dan golok pendek, mereka terus bertanding. Mereka bukan orang-orang pandai tetapi senang untuk menyaksikan pertandingan mereka. Di kedua Tetarap, para pelajan mulai menyajikan barang hidangan serta araknya, arak simpanan Tiok Yap Ceng, maka di lain saat, orang sudah mulai bersantap. Umumnya kaum muda, yang ingin bertanding, tak tenang hatinya. Tak tahu mereka siapa bakal dapat memenangkan sepuluh pertandingan. Waktu tiga hari pun cukup lama. Di hari pertama ini, orang tak bernaps untuk segera naik ke panggung. Maka sampai jam satu, belum ada pertandingan yang berarti. Yang bertempur adalah pemuda-pemuda Ciu Kitsung, seperti dua pemuda yang pertama itu. Mereka hanya memulai untuk membantu meramaikan. Akhirnya dari Tetarap Barat terdengar satu suara dalam, kenapa yang naik ke panggung cuma tukang silat kekembang saja, yang tak sedap dipandang? Buat apa mereka ini ditonjol-tonjolkan? Entah mereka murid siapa, tetapi ada muridnya tentu ada gurunya. Hajo kamu lekas turun, nanti aku lemparkan kamu satu demi satu. Mendengar itu, kawanan sesat di barat itu pada tertawa berkah-kahkan. Di timur ada orang yang menjadi mendongkol sekali, hingga dia lantas sudah naik ke panggung, untuk menghadap ke barat dan berkata dengan menantang, sahabat, kau sudah minum cukup, kau sudah gegares kenyang, buat apa kau bersuara seperti babi? Kenapa kau tidak mau muncul saja? Dialah gopeo utuyehang piowlo teko. Tantangannya disambut seorang dari barat, yang muka dan kumisnya merah, kumisnya itu kaku, romanya bengis, matanya pun gedeh. Dia berseru, binatang, hebat kau mencaci. Aku siangkeng it siupit siowgiam bukan sembelarang orang, maka kau sebutkanlah namamu. Lotekhok terkejut. Ia tahu orang siupit itu jalah begal tunggal ke sohor di wilajah siangkeng, mahir ilmu dalam dan luarnya, kejam sifatnya. Tapi ia tidak takut. Ialah murid bukan pendeta dari Ngorotai San, umurnya belum 30, namanya sudah terkenal, adatnya pun tinggi. Dia menyahuti sambil tertawa dingin, nama to'aya jalah Lotekhok. Meski aku bukan orang berkenamaan, aku tidak dapat membiarkan segala begal bertingkah. Oh, kiranya kau Lotekhok kata pit siowgiam tertawa lebar. Kau berani menantang aku mendadak, menyusul perkataannya itu. Ia menyerang dada orang, mencari dua jalan darah Yeo Ebun dan Leng Tiong. Ia memang murid Hian Im Hun Bun dari Bukit Libonia di selatan, yang terkenal untuk ilmu silatnya, Hian Im Chiang Lok, tangan Liahai. Siapa kena terserang ilmu itu, di luar terlihat tidak terluka, lukanya aja itu bagian dalam patah dan pecah tulang iga dan ususnya. Tekhok gusar untuk serangan kejam itu. Ia berkelit ke kiri, lalu meneruskan, ia menggeser tubuh lebih jauh ke belakang lawan, dari sini baru ia menyerang dengan tipu silat K.P.C.U. Melihat orang demikian gesit, siowgiam memuji dalam hatinya. Ia berkelit ke kiri, sembari berkelit, tangan kanannya menyerang, menghajar lengan kanan orang silo itu. Tekhok menolong tangannya itu dengan dikasih turun, ia tidak menarik pulang, sebaliknya ia meneruskan menyerang ke perut, habis mana dengan melenggak, kakinnya menjejak, untuk berlompat mundur. Bagus gerakannya ini, bebas ia dari bahaja, akan tetapi ia lantas mengeluarkan keringat dingin. Ia tahu bagaimana ia terancam bahaja barusan. Siowgiam juga lompat mundur dua tindak meskipun ia tahu bahwa ia cuma digertak, lantas ia tertawa. Bocah, kau dapat lolos katanya seraja terus maju menyerang pula. Ia berlompat. Tekhok mengerti bahaja, dia tidak mau menangkis, dia berkelit. Tapi lantas dia didesak, diserang saling susul hingga dia mundur ke pinggir panggung. Di sini siowgiam berlompat, lagi sekali ia menyerang hebat. Itulah lompatan harimau melompati sembilan gunung atau houwiau kiusan. Di timur, para hadirin kaget hingga ada yang berseru. Mereka menduga Tekhok bakal terhajar gepeng. Kesudahannya itu, mereka melihat siowgiam mencelat mundur dua tindak, mukanya meringis, tangannya memegang suatu barang mirip cabang pohon. Tekhok sendiri, selagi orang mundur, segera berlompat turun dari panggung. Siowgiam tidak turut lompat turun, tetapi dia berkata nyaring, tikus mana yang melukai orang dengan senjata gelap. Tapi sebatang sumpit bambu sukar mencelakai orang tua muji. Kalau kau laki-laki, kau keluarlah. Dia belum sempat menutup mulutnya, mendadak sebatang sumpit menyambar ke mulutnya itu, hingga dua buah giginya copot dan mengeluarkan darah, hingga dia mesti membekap mulutnya, matanya memandang bengis ke kedua tetarap. Setelah mengetahui siangkeng Itsyu terkena senjata rahasia, para hadirin heran. Siapa si penyerang yang demikian lihai? Bukankah panggung terpisah dari mereka kira 13 tembak? Bukankah biasanya orang menimpu cuma 3 tembak, atau paling jauh 6-7 tembak? Lebih jauh dari itu, serangan senjata rahasia sudah tak ada gunanya. Kapan Hui Inchiu melihat sumpitnya inggak, diam-diam ia terkejut. Sumpit itu tinggal sepasang sumpit setengah potong. Maka ia kata dalam hatinya, pemuda ini tidak boleh dipandang enteng. Entah apa maksudnya dia, dia begini muda, dia lihai, dia pun dapat menyembunyikan diri, inilah luar biasa. Ketika itu dari barat berlompat naik seorang anak muda dengan pakaian hitam, di punggungnya ada sebatang pedang, sepasang matanya tajam. Dia memberi hormat kepada siangkeng Itsyu sembari tertawa dia berkata, Pitlo Tongke, kau telah menang satu rintasan, silakan mundur. Si penyerang gelap, sebentar pun akan dapat diketahui, maka itu waktu masih belum kasihpun untuk kau turun tangan. Aku yang rendah sem chai toat beng leng huwi dari Hong Tongpe Barat, maksudku bertanding untuk mendapatkan jodoh dan pedang. Maka itu, maukah loo Tongke membantu menyempurnakan cita-citaku ini? Si au giam memang lagi serba salah, maka itu datangnya pemuda ini kebetulan untuknya. Ia kata, aku cuma main-main, saudara Leng silakan kau menggantikan aku. Habis berkata, ia lompat turun, kembali ke tetarap barat. Huruf besar V. Seturunnya Pitsyau giam, Leng huwi lantas bicara kepada orang banyak, menuturkan maksudnya turut paibu, dari itu ia menantang siapa suka melajani ia bertempur. Ia bicara dengan sikap tekebur. Di tetarap timur, hadirin kebanyakan bermaksud membantu tuan rumah, tak ada niatnya turut paibu, ada juga yang ketarik hatinya, sajang usianya sudah lewat 30 atau anaknya sudah merentet. Ada pula yang memikir percuma bertempur untuk main-main saja, sedang apabila salah tangan, permusuhan dapat tertanam karenanya. Maka itu, tidak ada yang mau menyambut tantangan itu. Tidak demikian dengan tetamu-tetamu di tetarap barat. Mereka terdiri dari banyak golongan. Di satu batas, mereka dapat bersatu, tetapi mengenai soal perjodohan ini, mereka memikir masing-masing. Ada mereka yang ingin mengangkat nama saja, ada yang hendak mendapatkan hadiah. Maka juga, majulah satu anak muda. Sajang untuknya, baru beberapa jurus, dia telah kena direbohkan lenghowi. Segera naik pula seorang muda lain, terus dia bergebrak dengan Sam Chaitoat Beng. Tengah mereka bertempur seru, seorang pelajan pengantar nasi datang pada ingat. Pemuda itu lantas berkata padanya, tolong kau ambilkan aku sumpit, sumpitku jatuh dan kotor. 3. 5 biji catur merubuhkan penyusup baik, siau ya, nanti aku ambilkan, kata si pelajan. Sembari tertawa, terus dia pergi. Hang Piu bersenyum. Di mata lain orang, biasa saja sumpit jatuh dan menjadi kotor karenanya, hingga perlu ditukar. In gak dapat melihat romansi orang Shigo, lantas ya kata perlahan, go tiang ciu, aku ingin bicara sebentar, dapatkah? Hang Piu mengawasi tajam, ia tertawa. Mari katanya. Maka pergilah mereka berdua ke tembok belakang tetarap itu, di pojokan. Sebenarnya aku tidak mempunyai urusan penting, hanya aku merasakan sesuatu, hingga aku anggap tak dapat aku tak mengatakannya, berkata In gak. Siaw Yap tentulah melihat apa-apa, kata Hang Piu, silakan bicara, aku bersedia mendengarnya. In gak bersenyum, ia kata perlahan, hari ini jangan kasih ada orang tetarap timur yang naik ke panggung. Aku telah memperhatikannya, nyata pihak barat berjumlah lebih banyak satu lipat. Umumnya mereka mengincar pedang, jodoh hanya yang nomor dua. Pula mereka kebanyakan orang OEYTEP. Aku menduga mereka lagi menanti waktu. Sekarang ini tidak dapat kita sembarangan menduga kekuatan mereka. Aku pikir, kalau terpaksa satu atau dua orang saja yang maju, guna mencegah bahaja. Yang menyukarkan aku, jalah orang-orang OEYTEP yang menercampuran dengan penghuni Ciu Kitsung, hingga mereka sukar dikenali. Maka itu baiklah pedang mustika ditukar dengan yang palsu, ditaruh di suatu tempat sebagai umpan. Di samping itu, aku percaja, pihak OEYTEP tentunya tidak puas, mungkin mereka mengiring orang untuk menolongi Ciu Eik. Bagaimana Tiang Ciu berpikir? Hang Piu mengangguk-angguk. Bukan mania kagum. Pemuda ini, selain gagah, sangat tajam matanya dan jauh pandangannya. Baiklah, nanti aku bicara dengan Ciu Cung Ciu, ia kata. Terus ia tertawa dan menambahkan, Siau Hiap, barusan hebat permainanmu mematahkan sumpit menjadi panah tangan. Mukanya inggak merah tetapi dia tertawa. Sampai di situ pembicaraan mereka, mereka kembali ketetarap. Hang Piu terus pergi kepada tuan rumah dan si anak muda kemerjanya. Ketika itu Leng Hui sudah menang tiga kali beruntun, nampak dia sangat girang dan puas, kejumawaannya makin nyata. Ini tidak mengerutkan alis melihat lagak orang itu. Dari barat sudah lantas muncul seorang yang lompatannya naik ke panggung indah sekali, cepat dan enteng, tak ada suaranya. Itulah lompatan naga hitam membalik mega maka diadapas sambutan tempik sorak dari kedua tetarap. Dialah seorang jangkung dengan kumis mirip kambing gunung, matanya tajam berkilauan. Dia terus tertawa dingin dan berkata, Sahabat sileng, bagus sekali ilmu silat kau kun go anci yang hoat. Aku hawi tiang kat ko in ho, beruntung aku dapat menemui kong tong barat. Kaget Leng Hui mendengar nama orang itu, hingga dia mirip ular berbisa yang mengkerat, sampai dia mundur dua tindak. In loo su naik kemari, bukankah, katanya. Ngaco membentak orang tua, si kala menebangi langit. Usiaku sudah ianjut mana aku memikir yang bukan-bukan. Tadi tuan rumah membilang, pertandingan berbatas hanya saling sentuh, kenapa kau barusan merobohkan dua saudara angkatku dengan tangan telengas, hingga hampir mereka jadi bercacat? Dari itu, sahabat, ingin aku mencoba-coba kepandaian kau. Leng Hui Juri, itulah bisa dimengerti. Selama tujuh atau delapan tahun yang belakangan ini di Kuantiong telah muncul. Seorang jago yang dapat membuat lain orang sakit kepala. Dan di ala hui tiang kat ko in ho ini dia lihai, sepak terjangnya terahasia, dia pun telengas. Kalau dia bekerja biasa dia tidak meninggalkan kurban hidup. Sukar untuk mencari dia. Maka dunia rimba persilatan menyebut di ahantu julukannya yang lain jaitu Kuantiong Netkoai, siluman Kuantiong. In lo osu, kau terlalu, kata Leng Hui yang tertawa dinginlah memberanikan hati. Ia pikir, kalau ia kalah, tentu gurunya akan turun tangan. Ia juga ingin mencoba sampai di mana kepandaian orang yang disohorkan lihai dan dimalui ini. Bukankah kita lagi bertanding? Baiklah, biar kepandaianku cetek, suka aku melajani kau. In ho tertawa berkakak, matanya bercah aja. Agaknya dia jumawa sekali. Sahabat sileng, kau berani omong besar di depan In ho, kau gagah dia kata, cuma kau haruslah menimbang-nimbang dulu dirimu. Tentang itu biarlah, nanti aku mencoba dulu Leng Hui bilang dingin, jikalau aku kalah, itu tentu disebabkan pelajaranku tidak sempurna, jadi tak usahlah kau berjumawa. In lo osu, silahkan kau memberikan pengajaran padaku. In ho tertawa mengejek, tinjunnya meluncur, kakinya dimajukan. Itulah gerakan yang dinamakan menginjak pintu hangbun. Leng Hui mendongkol sekali. Serangan semacam itu menandakan kecongkakan sit penyerang, bahwa lawan yang diserang tidak dipandang matu sama sekali. Maka dengan ilmunya Kim Natchiu, ilmu menangkap dari Kong Tong Pei, ia menyambuti tangan orang. In ho benar-benar lihai. Mudah sekali mengelakkan tangan lawannya, setelah mana kakinya bergerak pula, hingga segera ia berada di belakang lawan itu. Tapi ia tidak menyerang, ketika Leng Hui memutar tubuh, ia melesat pula. Teranglah ia hendak mengitari musuh guna membuat musuh pusing, hingga silauan mirip kerah yang lagi dipermainkan. Banyak penonton yang bersorak atau tertawa, hingga mukanya Leng Hui menjadi merah padam, dia mendongkol dan malu tanpa berdajaji kalau dia tidak turut memutar, setiap waktu dia bisa dihajar musuh. In gak tahu betul Leng Hui bakal kalah, ia tidak terus memperhatikan pertandingan itu, ia lebih banyak memasang metuk ke pelbagai penjuru, terutama terhadap si Nona baju merah. Nona itu mengawasi tajam ke atas panggung, saban-saban dia bersenyum kecil, hingga nampak tegas sujennya yang manis, kedua tangannya dipakai menunjang dagunya. Agaknya ia tertarik luar biasa oleh pertandingan itu. Gila aku, inggak kata dalam hatinya, walaupun dia menaruh hati padaku, selagi musuh-musuhku belum terhukum, mana dapat aku memikirkan soal asmara? Demikian pemuda ini menegur dirinya sendiri, sesudah mana, matanya diarahkan pula ke tetarap barat, mengawasi cinlok dan rombongannya. Ketua muda partai bendera kuning itu saban-saban kasak kusuk dengan kawannya, beberapa kali tangannya menunjuk juga ke arah Liang Hoai Tai Hiap. Mesti dia mengandung sesuatu maksud pikir pemuda ini, jangan-jangan sebentar malam mereka akan mengulangi siasat mereka. Mereka telah dihajar kaum Kepil tanpa mereka menyadari siapa yang menyerangnya, mereka menduga pihak Chiu Kichun sendiri. Kejadian itu membuat mereka bertambah benci pihak Chiu Kichun. Yang Chiu Wieseng pastilah dipandang seperti jarum di mata mereka. Aku telah turun tangan, aku mesti turun tangan terus. Nampak Pak Bunli yang biasa bekerja baik, entahlah seterusnya. Ketika itu pertempuran di atas panggung sudah berakhir. Leng Hoi kena dihajar pukulan Mega Mendung menutupi rembulan, diaroboh dari panggung dengan mulut memuntahkan darah, hingga beberapa orang dari Tetarap Barat keluar untuk menolongi. In Ho tidak menantang, dia lompat turun untuk kembali ke tempatnya. Untuk sejenak, berisiklah di Tetarap Barat itu di mana ada suara keras dan cacian. Suara baru berhenti ketika terlihat dua orang naik ke panggung untuk bertempur. Di saat itu Gou Hang Piu kembali dengan cepat, sambil tertawa ia kata pada In Gak, Gan Xiao Hiap telah aku bekerja menurut pesan kau Ciu Wieseng memuji kau cerdik dan teliti dan ia menunjuk jempolnya, habis mana ia menambahkan, aku si orang tua juga telah mewakilkan kau mencari keterangan. Nona baju merah itu, ah! Dia itu lihai ilmu silatnya dan romannya juga tidak dapat dicelak. Aku si orang tua pun kagum apabila, orang muda dan ia menatap pemuda di depannya. Dekim Gou pun tertawa. In Gak melengat. Gou Tiang Chu, kau bergurau katanya likat. Hang Piu tertawa. Tapi segera ia berkata dengan sungguh-sungguh, dialah mutiara tunggal kesajangan Tionggo Anit Kiam Tio Kong Kiu. Tionggo Anit Kiam lihai ilmu silatnya dan puterinya Lian Kou namanya ini juga menggemarinya, maka kepandainya pasti tidak buruk. Lihat saja sikapnya ketika ia memegang cambuknya waktu ia baru. Datang tadi. Tionggo Anit Kiam diundang Tio Cung Chu, dia lagi sakit, tidak dapat dia datang, maka dia mengirim puterinya sebagai wakilnya. Nona Tio cantik dan gagah, siapakah tidak mengagumi dan menghormatinya. Maka juga, aku bilang. Ia berhenti dan tertawa, Gans Yau Hiap, jangan kau mengatakan aku si tua gila basah dan suka bergurau, ingatlah itu kata-kata, suatu keluarga mempunyai seorang gadis, seribu keluarga lain meminangnya. Inilah saatnya kamu anak-anak muda turun tangan. Anak muda biasa berkulit tipis, bagaimana kalau aku si tua yang maju untuk mewakilkan kau berbicara? In gak likat sekali. Ia tidak sangka Hang Piu telah dapat membadai hantinya itu. Ia menjadi tidak enak duduk dan tidak enak berdiri, mukanya menjadi merah. Akhirnya ia paksakan tertawa dan berkata, kalau begitu baiklah, aku menyerahkan kepada Lo O Chiam Pue untuk mengurusnya hingga berhasil setelah itu. Dengan cepat ia pergi ke belakang, tak ia perdulikan Hang Piu dan Kim Gau mentertawakannya. Di dalam gedungnya Ciu Wieseng ini, kecuali tempat adu silat ini yang ramai, bagian-bagiannya yang lain semua sunyi dan senyap, meski demikian di dalam taman, di air, di setiap lorong, juga di kamar tulis dan lauteng, semua ditaruhkan penjaga. Dua atau tiga orang, dengan berombongan, juga jalan meronda. Sem Ciu Hong Hong Ciek dipenjarakan dalam rumah batu di pojok barat taman, kamar batu itu pernahnya di samping gunung-gunung. Dia ada yang jaga, segala keperluannya tidak dialpakan, hingga dia tidak kekurangan makan, cuma dia lenyap kemerdekaannya. Demikian itu, selagi orang berkumpul di lian butia, dia sendiri duduk menyender di pembaringannya, kedua tangannya memegangi kepalanya, matanya memandang keluar kamar, memandang dari jendela berjeruji besi. Dasar aku yang malang, dia berpikir. Titik biasanya aku merdeka, biasa setiap aku bekerja satu kali, aku bisa hidup tidur bangun selama tiga tahun, tetapi sekarang, karena aku mendengar kata-kata sahabat, lantaran aku temahai hadiah. Lima ribu tel perak, aku telah menjual jiwaku. Kenapa aku begini bodoh? Ah, itu orang yang aku hadapi, dia liahai luar biasa, seumurku belum pernah aku berhadapan dengan orang liahai seperti dia. Boleh aku merasa puas roboh di tangannya. Koma. Sudah umum, siapa lenyap kemerdekaannya, banyaklah waktunya yang luang untuk berpikir, demikian si Raja Pencuri ini. Dia lantas ingat segala perbuatannya dulu-dulu. Benar dia biasa melakukan kejahatan, tetapi ada kalanya juga dia mengamal kepada orang-orang melarat. Hanya kurang lebih, kejahatannya masih terlebih banyak. Sekarang ga menanya, bagaimana selanjutnya. Agaknya ga menyesal dia berduka, tetapi dia masih bersangsi. Di luar trali, senantiasa ada metu yang mengintai ke dalam kamar untuk melihat, dia masih ada atau tidak, atau dia tengah mengerjakan apa. Karena dia berdiam saja, dia tidak diganggu. Kecuali suara jauh di lian butia, taman sunyi senyap. Kadang-kadang saja terdengar gemreng si orang ronder, atau tindakannya si orang ronder sendiri. Sekonyong-konyong di atas kamar batu, terdengar suara berkelisik. Suara itu tak dapat didengar kecuali orang yang telinganya lihai ciaek dapat mendengar suara itu, dia bergerak bagaikan orang baru sadar. Segera dia melihat nongolnya kepala di luar trali, disusul dengan ini suara perlahan. Saudara ciaek atas nama Ho Pangcu, aku datang untuk menolong kau. Ciaek lantas mengenal sahabat itu ialah Tiat Pejin Hem Kusou. Untuk sejenak dia agirang. Bukankah dia hendak ditolongi? Tapi di lain saat, jidatnya lantas berkerut, lantas dia menggojang kepala. Tidak dapat kau menolongi aku katanya Mas Gul, di sini aku diperlakukan baik, mereka telah berjanji, bila sudah tiba saatnya aku bakal dimerdekakan. Pula berbahaja untuk aku kabur sekarang. Penjagaan di sini kuat sekali. Bukan saja aku, kau sendiri pun terancam bahaja saudara. Sekarang aku tidak mempunyai guna suatu apa, aku telah ditotoh hingga habislah tenagaku. Maka itu, saudara, jangan kau memperbahajakan jiwamu karena aku. Baik saudara lekas menyingkir. Pepatah membilang, untuk pembalasan waktu 10 tahun masih belum kasip, maka itu, biarlah kita lihat di belakang hari saja. Bukankah gunung hijau dan air mengalir tak berubah? Kusou tampak bersangsi. Ia berkata, tadi malam telah dikirim beberapa orang kita yang dapat diandalkan, untuk menolong kau, saudara Chie, akan tetapi sampai sekarang ini mereka masih belum pada kembali. Mungkinkah mereka itu pun telah kena ditawan saudara Chie, apakah kau ada dengar apa-apa mengenai mereka ini? Chie ek heran dan kaget. Begitu katanya, semenjak aku dikurung di sini, putus sudah perhubungan dengan dunia luar, maka aku tidak tahu apa juga jikalau begitu, saudaraku, lekas kau menyingkir. Tanda seru. Kusou melihat ke sekitarnya. Di luar sini ada beberapa kawanku, mereka bersedia untuk menyambut katanya, mana dapat aku berlalu dengan begini saja? Saudara Chie, jangan kau kena ditakut-takuti mereka. Bukankah Chie Kitsun ini bukannya kedung naga dan guha harimau? Di mataku tempat ini mirip tempat boneka ajam atau anjing? Marilah, mari aku gendong kau pergi dari sini. Habis berkata, Kusou memegang trali untuk dipatahkan. Ia berhasil. Ternyata tangannya kuat sekali. Hanyalah, ketika ia mau mematahkan besi trali yang kedua, mendadak ia mendengar teguran, siapa di situ? Ia terkejut, segera ia memutar tubuh, goloknya dipakai melindungi mukanya. Ia tidak diserang, hanya di depannya, terpisah tiga kaki, ia melihat dua orang berdiri mengawasi padanya, orang itu berpakaian serba hitam, sepasang matanya tajam berpengaruh. Kau siapa tuon seorang menanya pula, suaranya keras, kau lancang masuk kemari, jikalau kau bukannya pencuri tentulah rampok. Lekas kau serahkan diri, jikalau kau tunggu sampai aku turun tangan, golok dan tombak tidak ada matanya, nanti kau mati menyesal. Kusou benar-benar berani. Aku tiapai jin hem Kusou sahutnya, temberang. Aku mau bekerja, aku dapat datang kemana aku suka, tidak peduli istana raja, apapula baru Chiu Kitsun yang kecil ini. Aku bilang ikau, dusun ini bakal segera hancur lebur. Kamu semua mirip kura-kura di dalam korang. Perlu apa kamu masih berlagak-gagah? Orang itu tidak takut atau gusar, dia bersenyum. Orang Shiku, justru sekarang ini kaulah si kura-kura dalam korang itu. Katanya, apakah kau tidak percaya? Kau lihat, dapatkah kau menyingkir dari sini? Kusou terperanjat, ia mundur, matanya melirik ke kiri dan ke kanan. Anjing cilik, kau berani berjumawa di depan aku si orang Shiku. Katanya, menyeringai. Baiklah, hari ini aku mengajar kau kenal dengan goloku, goloki wenglian hoan. Dua orang itu ialah Tan Bun Hon dan O Tian Seng, kedua muridnya Tuchok Sen. Mereka masih muda, mereka tidak kenal takut. Mereka tahu Tiat Pai Jin He menjelah seorang jahat Dian In, mereka tidak cari. Bun Hon tertawa dan berkata, Orang Shiku, kau biasa melakukan kejahatan Dian In, dosamu dosa tak berampun, Tuanmu memang lagi cari kau, kebetulan hari ini kau mengantarkan dirimu, sekalian aku mewakilkan Tian menjalankan keadilan. Kata-kata ini ditutup dengan serangan golok gan lengcu dengan tipu silat Hang Hang Sem Tiam Tau Jai Tu Burung Hang mengangguk tiga kali. Kusau tertawa dingin, dengan sebat ia menangkis. Sebagai kesudahan dari itu senjata mereka bentroh, Tan Bun Hon mundur tiga tindak, goloknya hampir terlepas, sebab tangannya kesemutan dan sakit. Sekarang ia tahu, musuhnya kuat sekali, maka tidak mau ia melayani dengan kekerasan. Kusau lantas mengenali, ilmu golok si anak muda ilmu goloknya Tujok Sem, hatinya bercekat juga, akan tetapi sudah terlanyur, ia melawan terus, bahka ia ingin lekas-lekas merebut kemenangan, maka ia keluarkan ilmu goloknya yang dibanggakan itu. Tan Bun Hon bertempur sampai lima puluh jurus, ia tidak berhasil mengalahkan musuh, sebaliknya ialah yang terdesak. Kapan O Tianseng melihat itu, tanpa ragu-ragu lagi ia maju untuk membantui saudara seperguruan itu. Ilmu golok so benar lihai, ia masih dapat mendesak dua lawannya. Sampai tiba-tiba, kamu berdua masih tidak mau mundur. Buat apakah kamu memaksakan diri tidak keruan? Itulah satu suara keras dan bengis. Bun Hon dan Tian Seng lompat mundur, saking napasnya bekerja keras, mereka tidak dapat lantas membuka suara, mereka hanya heran. Sebaliknya Ciek di dalam kurungannya, dia mengenali suara orang yang membekuk dirinya. Segera orang itu berkata pada Kusou, Kusou, mengapa kau tidak lekas meletaki senyatamu untuk menyaah di tawan? Apakah kamu kira Ciu Kicung dapat kau datangi sesuka hatimu? Kusou mundur tiga tindak, ia mengawasi. Maka ia melihat seorang muka pucat tanpa darah. Ia tidak takut, ia cuma kaget sebentar. Lantas ia berkata nyaring, akulah tiapai jinhem Kusou. Aku sudah masuk dalam dunia kengow puluhan tahun, belum pernah ada orang berani kurang ajar terhadapku. Kau siapa? Asal kau bisa lawan goloku, nanti aku ikat diriku. Orang dengan muka luar biasa itu tertawa melenggak, kau masih berani bertingkah katanya, begini saja. Jikalau kau bisa lolos dari tanganku, suka aku mengampuni jiwamu. Sebenarnya orang jahat sebagai kau, mati pun belum cukup untuk menebus dosamu. Sekarang kau boleh maju, jangan sungkan-sungkan, nanti kau menyesal. Habis berkata, orang mirip iblis itu tertawa seram. Saudaraku, lekas lari ciai ek berteriak. Justeru si raja pencuri berteriak, justeru Kusou menyerang. Dia hendak mengadu jiwa. Begitu ia membacok, Kusou kehilangan musuhnya. Tau-tau orang sudah tertawa dingin di belakangnya. Ia kaget. Tanpa menoleh lagi, ia menyejak tanah untuk berlompat ke depan, sesudah mana baru ia memutar tubuhnya dengan cepat. Ia tidak dapat melihat musuhnya, selagi ia melihat ke kiri dan kanan, tiba-tiba ia mendengar pula tertawa dingin di belakangnya. Ia menyadik kaget tidak terkira. Bun Hon dan Tian Seng yang sudah dapat bernepas, turut menyadiharan. Romen mereka ini dapat dilihat jago Kengou itu, dia bingung. Baru sekarang dia berkhawatir. Tapi dia mengertak gigi, bagaikan nekat dia memutar tubuh seraya. Menyerang ke belakang. Itulah gerakan pohon tua terbongkar akarnya, lagi-lagi, ia membacok tempat kosong. Hahaha, ha, ha, kembali terdengar tertawa dingin, hi, he, he, berkhawatir dan penasaran, kusau menyerang pula ke belakang, kali ini ia mengulangi hingga ia membacok sambil berputaran. Sia-sia belaka semua bacokannya itu, bahkan tanpa merasa, kakinya menyadih lemas. Itulah pengalamannya pertama kali, yang mengherankan ianya. Karena ini, mendadak ia berhenti menyerang terus. Ia berlompat ke tembok, dengan niatnya mengangkat kaki. Bertentangan dengan kata-katanya, ia tidak sudi ikat dirinya sendiri, ingin ia lolos. Belum tiat Pai Jin Hem tiba ditembok, untuk lompat melewatinya, satu bayangan sudah berkelebat, lantas mendadak ia merasakan iganya kesemutan, hingga habislah tenaganya, di luar keinginannya, ia roboh musruk sendirinya. Bukan hanya Bun Hon dan Tian Seng yang heran, juga beberapa orang yang lain, yang bersembunyi di lain bagian taman itu, yang muncul karena mendengar suara orang bicara keras dan tertawa. Begitu ku seoroboh, mereka lantas kena dibikin heran. Orang tidak dikenal itu terus lompat ke tembok untuk menghilang. Bun Hon dan Tian Seng lari menyusul, mereka lompat naik ke tembok. Syiasya belaka, mereka tidak dapat melihat lagi orang itu. Sebaliknya untuk kagetnya mereka, mereka melihat bergelimpangannya beberapa tubuh manusia di kaki tembok pekarangan sebelah luar. Mereka tidak bisa berdiam melengat, maka dengan bersiul mereka memanggil orang-orang Rwander, untuk menggusur Kusau semua ke dalam kamarnya Ciek, kemudian sesudah memesan Tian Seng, Bun Hon lari ke depan, ke Tetarap Timur, guna melaporkan kejadian barusan ini. In Gak pergi tidak lama, dia sudah kembali ke mejanya, berbicara sambil tertawa-tawa dengan Hang Piu semua. Di atas panggung, bergantian sudah orang bertempur, naik dan turun. Siapa yang roboh, kebanyakan dia terluka parah, suatu bukti si cantik manis dan pedang mestika sangat besar pengaruhnya. Cie Wieseng sendiri, bersama-sama Tuchok Sem, Tio Lian Chu dan gadisnya, juga berbicara dengan gembira. Mereka seperti tidak memperhatikan jalannya pertandingan. Sampai datanglah Tan Bun Hon dengan laporannya itu. Semua menjadi terperanyat. Cie Wieseng memesan muridnya, atas itu, Bun Hon segera mengundurkan diri pula. Siapakah diakatasi orang Shih Tzu kemudian? Ia heran sekali. Dia bergerak sangat gesit, hingga tubuhnya seperti tidak nampak. Kenapa dia tidak mau memperlihatkan dirinya? Ingin aku menyerahkan gelaranku kepadanya. Ciu Lao Tue, bukankah tepat aku menghadiahkannya? Tio Lian Chu sebaliknya bersenyum, terus dia tertawa, nyaring tetapi halus. Ingin aku melihat diakatanya, ah, dia mestinya dia itu bagaimana? Nona Tio, tanya Ciuok Sem, Nona kenal dia. Itu? Siapakah dia? Nona Tio bersenyum, ia melirik Ingak. Tapi aku yang muda belum berani menentukannya sahutnya, aku cuma baru menduga saja. Dia berada di sekitar kita, tak sulit untuk mencari tahu siapa dianya. Wieseng berpaling Ingak, ia agaknya heran. Ia ingat kata-katanya Hang Tio bahwa pemuda itu pandai membawa diri. Ia sangsi. Sekarang pun ia masih bersangsi, akan tetapi ia toh memperhatikannya. Ingak sendiri terus bersenyum, ia tak peduli segala apa yang terjadi di depan matanya. Ia kata dalam hatinya, mereka boleh menfurigakan aku tetapi mereka pasti sukar membuktikannya. Nona mencurige sebab orang meninggalkan mejanya, perginya secara tenang, kembalinya cepat-cepat. Ia merasa pemuda itu tampan seperti foaan, tubuhnya halus, cuma gerak-geriknya aneh. Sedatangnya Bun Hon kecurigaannya menyadikeras. Ketika itu di lantai di depan panggung terdengar satu suara nyaring yang menarik perhatian umum. Di sana muncul seorang baru, yang berkata, Ciu Tai Hiap, aku Cian Seng Hoan, ingin aku mengajukan satu pertanyaan. Dia terus menunjuk ke arah Lian Chu, terus dia menyambungi, bukankah Nona itu pun menyerahkan diri untuk dipilihkan pasangan di atas Lui Tai ini? Dapatkah, setelah aku menangkan sepuluh rintasan, aku memilih dia? Orang itu, yang menyebutkan namanya, berumur lebih kurang 30 tahun, tubuhnya jangkung, pinggangnya bulat, punggungnya lebar. Kata-katanya itu membuat Wieseng tercengang, sedang si Nona Tio segera mengasih lihat air muka guram. Sebenarnya, semenyak munculnya tadi, Lian Chu sudah menarik perhatian para hadirin apapula mereka yang mengambil tempat di Tetarap Barat. Dengan munculnya ia, Ciu Goat Go lantas kalah pamor. Pula Lian Chu sendiri sering-sering ia memandang ke Tetarap Barat itu, tak jari ia mengawasi banyak metu, tajam yang mengawasi padanya. Demikian Cian Seng Hoan yang bergelar Cuan In Yan Chu Si Walet menembusi Mega. Dia gagah, sayang tabiatnya buruk, gemar ia merusak kehormatan wanita. Maka juga, melihat Nona demikian elok, tak dapat ia menahan desakan hatinya, dia naik ke panggung untuk mengajukan pertanyaannya itu. Dia mempunyai Beberapa kawan, dia telah kasak kusuk dengan mereka itu, yang membantu menganyurkannya. Tujok Sem mengerutkan alis, ia kata perlahan, dialah satu manusia busuk. Dia harus diajar adat, jikalau tidak, percuma kita menganggap kita pembela-pembela keadilan dan pembenci kejahatan. Belum berhenti suaranya In Leong Sem Hian, Nona Tio sudah bangun dari kursinya, untuk bertindak ke depan panggung, lantas cambuknya dikerjakan menyambar orang Shijian yang kurang ajar itu, ujung cambuknya mencari jalan darah Yeubun. Eh, budak, kau telengas sekali kata Seng Hoan tertawa, sedang tubuhnya melesat, mengauhkan diri dari ujung cambuk. Sebaliknya, tangannya menyambar. Lian Chu tahu maksud orang, ia segera menarik pulang cambuknya untuk diulangi tak kurang cepatnya, guna sekarang menotok jalan darah Yehe. Seng Hoan berkelit pula, habis itu, ia melesat maju untuk merangsak, sebelah tangannya meluncur ke kedua pundak si Nona, sedang dari mulutnya sembari tertawa, terdengar kata-kata. Budak, kau sangat telengas, kau seperti menghendaki Tuan Musyijian berlaku kejam. Jahanam si Nona membentak. Dia berkelit, lantas dia mencambuk pula, hingga tiga kali beruntun, karena yang pertama dan kedua kali, Seng Hoan terus berlompatan dengan tipu silatnya Kiem Lit Su Chuan Po atau ikan emas lompat jumpalitan menembusi gelombang. Dia bergerak lincah. Selaka untuknya, si Nona tidak berhenti hanya dengan cambukan berantai tiga itu, hanya melanyutkannya, kali ini hingga lima kali. Seng Hoan repot bukan main, meski ia gesit dan lincah, ia toh kewalahan. Ia lolos dari bahaya setelah berkelit dari cambukan yang kelima, yang terakhir. Saking murka, dia kata bengis. Budak, kau terlalu telengas. Rupanya kau hendak membuat aku si orang Shijian berlaku kejam. Mukanya Lian Chu menyadiguram, tanpa memilang apa-apa, ia menyerang. Dalam mendongkolnya, ia menyerang berulang-ulang, yang satu tidak mengenai, yang lain menyusul, ujung cambuknya itu pun menotok. Sekarang ini Cian Seng Hoan tidak berani lagi memandang Enteng. Ia pun mengeluarkan kepandainya yang istimewa, yaitu Leng Man Sipet Pian, 18 jurus ilmu silat kerasakti. Ia mengutamakan 10 jeriji tangannya yang kuat. Inilah ilmu silat yang telah mengangkat namanya. Ia berkelebatan di sekitar si Nona, seperti burung walet gesitnya, maka tidaklah kecewa ia memperoleh julukannya Chau Anin Yan Chu, si walet merah menembusi Mega. Lewat sekian lama, Seng Hoan dapat merapatkan diri, si Nona agak repot, karena cambuknya adalah alat untuk menyerang jauh. Baru sekarang ia menyesal tadi ia sudah memandang tak metu kepada lawannya ini, hingga ia tak ingat untuk menggunai pedangnya. Sekarang, untuk menghunus pedang, ia tak diberi kesempatan. Cian Seng Hoan mendapat lihat kerepotan Nona itu, dia tertawa. Hingga menonton pertarungan itu dengan saban-saban bersenyum, kapan ia melihat Nona Tio terdesak itu, diam-diam ia mematahkan sumpitnya. Ia melakukan itu acuh-ta'acuh. Ia membuat patahan setengah dim. Hong Piu melihat kelakuan orang, ia mengawasi sambil bersenyum. Inga melihat sikap kawan itu, mukanya bersemu merah. Tanpa kata apa-apa, ia mengawasi ke gelanggang pertempuran dua jari tangannya menjepit patahan sumpit. Mendadak saja, ia menyentil. Ketika itu Lian Chu menghadapi serangan yang berbahaya, ia menyelamatkan diri dengan lompat jumpalitan, terpisah ke samping tiga kaki dari lawannya. Ia tidak cuma mengelit diri. Berbereng ia juga membalas menyerang si orang Shichian. Benar-benar telengas kata Seng Hoan sambil berkelit, setelah mana ia merangsak, dengan sepuluh jerijahnya ia menyambar kaki si Nona. Ia percaya bahwa ia bakal berhasil, ia girang sampai ia lupa bersiaga, ia tertawa lebar. Tapi baru saja ia tertawa satu kali, tahu-tahu ia kaget tidak terkira, pinggangnya terasa sakit bukan main, hingga ia dengan tertawa tertahan, ia roboh ke atas tanah. Lian Chu segera dapat memperbaiki diri. Ia melihat robohnya lawan, ia menyangka orang adalah kurban cambuknya. Ia lantas bertindak maju, dengan niat memberlabrakan. Ia mendongkol untuk kelakuan Jumawa lawannya ini. Tapi ia menyaksikan orang roboh dam saja, ia menyadiharan. Ia lantas membalik tubuh orang. Dari heran ia menyadih kaget. Cepat luar biasa, napas Chuan In Yang Chu sudah berhenti dan tubuhnya terasa mulai dingin. Heran pikirnya, aku menotok jalan darah Chiegan, mestinya dia lemas dengkulnya dan roboh terkulai, kenapa sekarang dia mati mendadak? Ah mungkinkah ada orang membantui aku? Nona itu lantas mengawasi tajam ke tanah di sekitar tubuh Seng Hoan. Ia melihat patahan sumpit, lekas-lekas ia menyumpitnya menggenggam itu dalam telapakan tangannya, lalu dengan tindakan perlahan ia menuju ke mejanya inggak. Ia menyerahkan potongan sumpit itu tanpa berkata, melainkan bersenyum. Di tetarap barat orang tahu Chiegan Hoan sudah berlaku keterlaluan, dia melanggar pantangan besar rimba persilatan, tidak ada yang mau mengajukan diri untuk membela dia. Maka itu sunyilah pihak mereka itu, sedang di tetarap timur, orang memang menonton dengan tidak banyak omong. Chuan rumah lantas menitahkan orang-orangnya menyingkirkan mayat untuk dirawat. Tujok Seng memegang kepala sumpit dalam telapakan tangannya, ia mengjeleng kepala, dalam hatinya ia kata, ini anak muda lihai luar biasa. Potongan sumpit demikian kecil ia dapat membuat melesat demikian cepat dan hebat. Ia rupanya telah mencapai batas kepandayan melepas senyata rahasia yang berupa daun. Jikalau begitu mestinya satu orang lah orang yang tadi bekerja di luar taman. Lian Chu sudah duduk kembali di kursinya, dengan tertawa perlahan, ia melirik inggak. Lantas ia berbangkit, dan berkata pada Chuyye Seng dan Tu Chok Sem, Chuyye Lo Chiam Pue, maaf, Bo Ampue hendak mengundurkan diri di lain pihak. Dalam hati kecilnya ia kata, kalau benar dia, sungguh bagus ketika ia berjalan sampai di pintu, ia menanya si penyaga, kamar tetamu di mana? Sudikah kau mengantarkan aku ke sana? Pengawal itu menyuruh seorang kawannya pergi mengantarkan. Selagi berjalan, si Nona berpikir, akulah seorang Nona, sekarang aku pergi ke kamar orang, kalau orang memergokinya, apa jadinya ia menjadi ragu-ragu? Meski begitu, ia tanya pengiringnya di mana kamarnya Gan Xiao Hiap. Itulah kamar nomor dua di atas lauteng sahut si pengantar. Nona ini memilang terima kasih, terus ia naik ke lauteng, ke kamar kedua yang ditunyuki itu. Ketika ia sudah sampai, di depan kamar, ia mendapatkan pintunya cuma dirapatkan. Ia mengangkat tangannya, untuk menolak. Gampang saja, daun pintu itu menyebelak terbuka. Kamar itu sunyi tidak ada penghuninya. Cuma di tihang pembaringan tergantung pauhoknya indak. Ia menghampirkan untuk mengasih turun pauhok itu, terus ia membukanya. Segera matanya melihat sepotong baju panjang hitam. Bukankah tadi Tan Bun Han menyebutkan si orang aneh mengenakan baju hitam? Baju itu pun sedikit munyul, mendada ada barang yang jatuh di lantai. Ia lantas pungut itu. Untuk kagumnya ia mendapatkan topeng kulit yang bagus sekali. Sekian lama ia mengawasi, mulutnya mengasih dengar tertawa perlahan. Kemudian ia mencoba pakai topeng itu, ia berkaca di kaca tembaga. Ia girang sekali. Ia nampaknya lucu. Lantas ia duduk di sisi pembaringan, otaknya bekerja. Tapi tak lama, topeng itu ia bungkus dengan baju hitam tadi, terus ia taruh di dalam bungkusan, di susunan pertama. Itulah tanda bahwa ke kamar itu ada orang yang jetting dan menggeser bungkusan itu. Di atas itu, ia meletaki sapu tangannya, serta sebutir mutiara, yang ia baru keluarkan dari sakunya. Ia bersenyum puas, habis itu, baru ia keluar, setelah merapatkan daun pintu, ia pergi turun. Ketika itu, Seng Maghrib lagi mendatangi. Ciu Wieseng naik ke panggung Wan Yotai, untuk memberi hormat pada para hadirin, memberitahukan bahwa Piebu ditunda sampai besok. Ia mengundang mereka bersantap malam. Besok pagi kita akan mulai pula, katanya, penutupnya. Maka dipalulah gemreng tiga kali. Di kedua tetarap, para tetamu bersorak riuh. Sambil bersenyum, Wieseng turun dari panggung. Segera repotlah para cungteng atau pelayan, untuk menyajikan hidangan, untuk melayani para tetamu bersantap. Sampai kira jam sepuluh malam, baru orang bubaran. Ketika Inguak sampai di kamarnya, ia lantas melihat apa-apa yang tidak beres. Kasurnya melesak, seperti bekas diduduki. Lantas ia mengambil bungkusannya buat diperiksa. Maka ia melihat baju hitamnya berada di sebelah atas dan mendapatkan sapu tangan wanita, pula sebutir mutiara sebesar kacang yang menyiarkan bau harum. Di ujung sapu tangan itu ada sulaman satu huruf Tio yang berada atas sulaman bunga teratai, indah buatannya. Ia pegangi sapu tangan itu, lantas ia menduga pada Lian Chu. Nona ini sangat cerdik pikirnya, dengan lantas ia menduga aku. Baru sampun, ia mengantarkan pulang ujung sumpitku. Ia meninggalkan sapu tangan dan mutiara di sini, tentulah ini tanda terima kasihnya. Mana dapat aku menerima ini? Tugasku menuntut balas belum selesai, dapatkah aku terganggu urusan semacam begini? Bisa-bisa tugasku menyadit rintang, apa tidak baik aku menemui dia, untuk member penyelasan. Dengan begitu apakah sikapku tidak terlalu? Ah, tidak, tidak dapat aku membayarnya pulang. Habis bagaimanakah? Ia menjadi bingung. Ia menghela nafas. Selagi begitu, ia mendengar tindakan kaki di luar kamar. Lekas-lekas ia sesapkan sapu tangan dan mutiara ke dalam sakunya. Yang jating itu Gou Hang Piu, yang terus menolak pintu dan berkata sambil tertawa, Gans Yau Hiap, ketika di KHOE aku sudah tahu kau gagah, aku tidak menyangka kau begini pandai menyimpan kepandayanmu, maka itu maafkan aku untuk mataku yang tidak awa. Ia berkata sambil memberhormat dengan menyura. Inga mengulur tangannya, untuk mencegah, lantas Hang Piu merasakan tenaga yang luar biasa besar, yang menolak tubuhnya, hingga tak dapat ia membungkuk. Inga tertawa dan berkata, Gou Tiang Chu, kita ada di antara orang sendiri, harap kau tidak menggunai adat peradatan. Aku juga tidak mengerti, siapakah itu yang kau sebutkan. Siaw Hiap terlalu merendah kata pemilik peternakan itu tertawa, kau lihai, kau tetap berlagak pailon. Di dalam rimba persilatan, sungguh tak banyak orang sebangsa kau, Siaw Hiap, aku datang atas namanya Tuan Rumah dan Saudara Tu untuk memintakah suka beromong-omong. Tiang Chu, aku tidak sangka kau dapat menggunai banyak adat peradatan. Kata Inga tertawa, kalau mau bicara, marilah baru ia mau bertindak keluar, atau telinganya mendengar tindakan kaki ramai, lantas di muka pintu kamar ia melihat munculnya The Kim Go bersama Tuan Rumah dan Tu Chok Sem, juga Chu Goat Go dan Tio Lian Chu. Gan Siaw Hiap, kata Chu Wieseng yang maju ke depan, maafkan aku yang sekian lama tidak melihat kau. Kawanan penyahat sudah mengacau rumahku ini, tapi aku tidak mendapat tahu, syukur ada kau yang menghindarkan bahaya. Budimu ini, tidak dapat aku balas. Barusan aku minta Saudara Go Jading lebih dulu pada kau, aku minta maaf yang aku datang terlambat, lantas ia memberhormat. Inga Lekas membalas. Jangan, terima kasih katanya, menampik. Tu Chok Sem menghampirkan si anak muda, untuk mencekal tangannya dengan keras, guna menatap tajam wajahnya. Lantas dia tertawa tergelak. Sungguh seorang gagah asalnya ialah anak muda katanya. Gan Siaw Hiap, siapakah gurumu? Dapatkah kau memberitahukan? Tak tepat Lo Chiam Pue memuji aku kata inggak merendah, guruku seorang pendeta perantauan, yang tak ketahuan tempat kediamannya, bahkan aku tidak ketahui juga nama atau gelarannya, dari itu menyesal tak dapat aku memberitahukannya. Sebenarnya aku cuma mempelajari ilmu melepas senyata rahasia serta sedikit akal kecerdikan, dalam hal lainnya aku tidak mengerti apa-apa. Tentang pengacauan di Ciu Kicung ini, ada orangnya yang telah membantu secara diam-diam, perihal aku, kebetulan saja aku berada di sini. Maka itu, tidak berani aku menerima ucapan terima kasih. Ciu Ksem heran. Si pakah itu yang membantu secara diam-diam iap tanya. Siaw Hiap tentulah ketahui siapa dia. Muka inggak bersemu dadu, ia menggeleng kepala. Aku tidak dapat melihat tegas padanya, cuma gerakannya saja sangat gesit, ia menyaut. Teranglah dia mempunyai kepandayan yang mahir sekali. Mendengar itu In Leong Sem Hian tertawa. Aku si orang tua ketau Siaw Hiap pandai sekali menyembunyikan diri katanya, sebenarnya di mana ada orang seperti yang Siaw Hiap katakan itu? Mengetahui orang tidak percaya ia, hingga tidak berdaya. Ia kata, jikalau Elo Ociampo'e tidak percaya, aku tidak dapat bilang suatu apa. Hanya dapat aku bilang, dalam dua-tiga hari ini pasti bakal terjadi sesuatu yang penting, hingga setelah itu, baru nanti Elo Ociampo'e percaya aku. Ciu Ksem terus menatap. Ia merasa, makin lama ia makin menyukai anak muda di depannya ini, yang tampan dan halus gerak-geriknya. Coba tidak Tan Bun Hon menyatakan, kepandayan orang sangat luar biasa, pasti sudah ia menawarkan diri untuk menyadik gurunya, agar ia dapat mewariskan semua kepandayannya. Kemudian ia kata, baiklah, aku percaya atau tidak, Seng waktu yang akan mengasih buktinya. Cuma, kalau itu kawanan bajingan benar-benar berani mengacau pula, HMMM, biarlah dia nanti merasai kelihayanku. Siaw Hiap, mari kita pergi keluar, untuk menanti kawanan bajingan itu. In gak menurut, tetapi ia masih berkata, OE Kiepe berani sekali, sebentar malam haruslah kita berjaga-jaga. Aku telah siap dengan penyagaanku, Wieseng memberitahu, malam ini, aku rasa, tidak bakal ada bahaya. Kalau OE Kiepe mengirim orang, tentu untuk mencari tahu saja keadaan kita, untuk persiapan menolong orangnya dan mendapatkan pedang. Umpama kata mereka mau menyerbu, itu pasti nanti dilakukan setelah Paibu ditutup. In gak mengangguk, ia tidak bilang suatu apa. Di belakangnya, kedua nona terdengar kasak kusuk dan tertawa perlahan tetapi geli, hingga satu kali ia menoleh, ingin tahu kenapa mereka tertawa. Ia mendapatkan, keempat mat mereka tajam mengawasi padanya, tangan mereka digerak-geraki secara menarik. Nona-nona ini sangat lincah, gembira bagaikan anak kecil. Ciyok Sam dapat melihat gerak-gerik anak-anak muda itu, ia bersenyum, kemudian memandang si anak muda, ia tertawa. In gak menyadilikat. Tidak lama ramailah orang berbicara dan tertawa, di ruang besar di mana mereka itu duduk berkumpul. In gaklah sebab utama dari kegembiraan mereka itu. In gak sendiri tetap bersikap tenang dan tak banyak terbicara. Orang berkumpul sama pisore, sampai si putri malam muncul menerangi seng gelap petang. Angin halus membuatnya cabang-cabang pohon bergoyang-goyang, memain mendatangkan bayangan. Tidak jauh dari tempatnya duduk, In gak melihat papan catur. Ia menghampirkan itu, ia menyumput biji-bijinya untuk digenggam, lalu ia meletakkannya pula, suaranya berbunyi nyaring. Aku gemar main catur, entah elo ociampoe mempunyai kegembiraan atau tidak. Ia tanya Ciyok Sam seraya ia memandang sambil tertawa kepada jago tua itu. Oh, kiranya siau hiap gemar main catur katanya, sudah enam puluh tahun aku si orang tua main catur, selalu kalah, tetapi biar selalu kalah, dia tetap main terus. Siau hiap, sukalah kau mengganda. Elo ociampoe bergurau, ingak kata tertawa, aku baru belajar, mana dapat mengganda? Baiklah, kata Ciyok Sam sungguh-sungguh, awas, jangan kau mengalahkan aku hingga aku tidak tahu di mana harus menaruh muka. Inga tetap tertawa manis. Lantas ia duduk menghadapi jendela. Ciyok Sam menggulung tangan bajunya, dengan tangan kirinya ia mengurut-urut kumis dan jenggotnya. Ia menyalankan biji-bijinya dengan teliti. Di depannya, Inga bertindak sebat, dia merangsak ke tengah menduduki kotak-kotak yang baik, lalu menelan beberapa biji lawannya, hingga dia lantas menang unggul. Maka jago tua itu menyadi mengerutkan alis untuk berpikir keras. Kedua nona menonton di pinggiran, mereka mengeluarkan kata-kata tak terang, lalu tangan mereka tunjuk-tunjuk sendirinya, seperti biasanya orang luar tengah menyaksikan orang mengadu otak itu. Dari bicara perlahan, suara mereka menyadi membisinkan telinga. Dasar kamu anak-anak, kamu berisik saja kata Ciyok Sam kemudian, awas ya, dengan kamu mengganggu aku, nanti siapa akan membantu pada kamu. Lian Chu tertawa. Elo Ojin Kei yang kalah, kami yang muda yang disesalkan di Akata, memangnya siapa menghendaki bantuan Elo Ojin Kei. Ciyok Sam tertawa lebar. Anak, kau pandai bicara ya katanya, aku mau lihat nanti, kapan tiba waktunya kau membangun rumah tangga, kau cari aku untuk memohon bantuanku atau tidak. Habis berkata, ia terus melirik ingat. Muka si nona bersemu dadu. Elo Ojin Kei, kau, katanya tertahan. Ia sudah mengangkat kakinya, tetapi Goat Go menahan tertawa. Wieseng dan The Kim Go juga turut tertawa. Agaknya mereka itu gembira sekali, sampai mereka seperti melupakan bahwa mereka mempunyai musuh-musuh gelap. Ciyok Sam penasaran, ia bekerja keras, niatnya dapat memperbaiki kedudukannya. Lama ia berdiam untuk berpikir. Inga juga berdiam saja, tapi selagi lawannya mengasah otak, tangan kanannya menyumput lima biji putih, mulutnya menghitung, satu, dua, tiga, empat, lima. Ciyok Sam heran, ia mengawasi. Inga terus berdiam, hanya kali ini ia tertawa perlahan, tangannya terus menimpuk keluar. Gerakannya itu nampak perlahan, tetapi melesatnya biji-biji catur cepat sekali. Menyusuli timpukan biji-biji catur itu, di luar terdengar suara seperti orang menahan napas, disusul suara roboh barang berat. Hui In Chiu Wieseng terkejut, segera dia lompat keluar jendela. Dia lantas disusul Kim Go. Inga duduk tenang, ia mengawasi papan catur, seperti ia lagi memikirkan biji-bijinya. Menampak demikian, mau atau tidak, Ciyok Sam menjadi kagum. Ia pun telah melihat tegas timpukannya anak muda itu. Lian Chu mengawasi si pemuda, ia seperti tidak memperdulikan suara di luar itu, akan tetapi kapan ia mendapat kenyataan di wajah go catur itu terus berdiam saja. Ia habis sabar, ia membuat mulutnya monyong, tangannya terus mengacau biji-biji catur itu. Kamu si tua dan si muda, bagaimana kamu masih bergembir ramen catur? Katanya keras, kenapa kamu tidak mau melihat keluar? Ciyok Sam menolak papan caturnya. Eh, bocah, kau jel sekali katanya tertawa, aku bakal menang, kau mengacau-nya. Kau berat sebelah tau. Kalau kau disalahkan, kau tentu berbalik menyalahkan aku. Lian Chu melotot kepada orang tua itu, sedang Gat Gou tertawa terkekeh. Justeru itu Yeseng dan Kim Gou sudah kembali, mereka mengelek dan menenteng tubuhnya lima orang. Hui In Chu Yeseng tertawa, ia berkata, kelima bangsat ini sudah ditanyai terang, merekalah orang-orang OEYTEP. Gan Siow Hiap, aku numpang tanya, apakah hendak diperbuat atas diri mereka ini? Segala apa terserah Ciu Chung Chu Sahut si anak muda, mana dapat aku mewakilkannya? Aku malu. Wee Sen tau, orang merendahkan diri, tetapi ia tidak mau memaksa. Ia lantas menetahkan Chung Teng membawa kelima orang itu ke kamar batu, untuk dicampurkan dengan CIEX semua. Kemudian Semelari tertawa ia kata, Gan Siow Hiap, luar biasa lihai tanganmu. Kepandayan ini belum pernah aku lihat, belum pernah aku mendengarnya. Ia berhenti sebentar, lalu ia menambahkan, kami adalah orang-orang yang mengerti silat, nama kami terkenal juga di dalam rimba persilatan, kami biasa melatih pelinga dan matuk kami, akan tetapi barusan, kami tak mendengar dan tak melihat ketika. Kelima penyelahat itu datang dan naiki pohon. Sungguh kami malu. Empat, OEYKEP di KH OEOEKOK. In gak kelikat. Tapi ia lantas mendengar Chiyok Sem tertawa. Ciu Lao Tue, kata jago tua itu, kita semua, si tua tak mau mati, kita sudah seharusnya pada mundur. Sekarang ini jamannya si anak-anak muda. Apakah kau tidak kenal petepatah yang membilang, gelombang yang di belakang mendorong, gelombang yang di depan, dan orang baru menggantikan orang lama? Lihat saja, selama beberapa hari ini telah terdengar beritanya hal orang-orang muda yang gagah, yang baru muncul demikian halnya si pemuda seciah di Kim Ho A, tanpa sepuluh jurus dia telah menghajar mampus pada tiat set Ciu Kutsin, hingga dia menggemparkan dunia Kang Oung di selatan dan utara sungai besar. Kalau dipikir-pikir, aku harus menyemplungkan diri ke telaga KH OEOE. Kata-kata ini membangkitkan tertawa ramai. Aku bicara benar-benar, Gans Yau Hiap, kata Chiyok Sem kepada si anak muda, yang ia awasi, aku sudah berumur 90 tahun tapi belum pernah aku menyaksikan kepandayan seperti kepandayan kau barusan. Bagaimana kalau sekarang kau mencoba aku di jarak sepuluh kaki? Ingak menggejang kedua tangannya. Tidak bisa, Lo Ociyampo E, tidak bisa, katanya cepat. Janganlah Lo Ociyampo E membuatnya aku mengasih lihat keburukanku. Apa aku bisa jalah menghajar benda mati, kalau terhadap benda hidup, aku tak berguna lagi. Tapi Chiyok Sem tidak mau mengerti, segera ia lompat hingga lima tombak. Gans Yau Hiap Ji, angan kau menampi katanya, sungguh dua, mari kita mencoba-coba, untuk berlatih. Kau boleh gunai semua kepandayan kau, umpama kata aku terluka, tidak apa ji kalau kau mengalah, kau membuatnya aku tidak puas. mengetahui tabiat orang, hingga tertawa. Ia lantas mengambil sepuluh biji catur. Lo Ociyampo E, maafkan aku yang muda katanya, yang kata-katanya ditutup dengan timpukannya, mengarah pundak kiri jago tua itu. Biar bagaimana, Chiyok Sem terkejut melihat datangnya biji catur itu, ia lantas mengibas dengan tangan kanannya. Ia dapat membebaskan diri tetapi biji catur lewat dekat di atasan pundaknya justru itu, inggak sudah menimpu pula, kali ini bukan. Dengan satu atau dua biji hanya lima, dua di depan, tiga di belakang, hingga kelimanya merupakan bunga bre. Tiga biji yang di belakang itu pun datangnya saling susul. Melihat datangnya serangan itu, Chiyok Sem menyerang berbareng dengan dua-dua tangannya. Ia mengguai Pek Shong Chiang, pukulan udara kosong. Biasanya, hebat anginnya serangan itu. Tapi sekali ini, kelima biji catur tidak tersapu lantas sembari mengibas itu, jago tua ini berkelit. Di tangannya hingga masih ada sisa empat biji, semua ini segera disusuli dipakai menyerang pula. Tentu sekali, serangan yang teracir ini cepat luar biasa sebab ketika Chiyok Sem tengah menangkis dan berkelit. Makar potlah dia atas datangnya empat biji catur itu. Terpaksa dia berkelit pula, sambil menjatuhkan diri. Ketika dia berbangkit bangun, dia periksa tubuhnya, untuk mendapatkan kepastian dia bebas atau tidak. Lalu hatinya menjadi mencelos, mukanya menjadi pucat. Dia mendapat kenyataan, ujung bajunya yang kiri kena ditembusi sebuah biji catur. Tidak dapat aku sesalkan dia, pikirnya. Siapa suruh aku mendesak dia mengeluarkan kepandainya jikalau dia bersungguh-sungguh, mungkin tubuhku mendapat beberapa liang, lantas ia tertawa bergelak dan berkata, Gansiao hiap hebat tanganmu, aku si orang tua, aku menyerah. Memang jago tua ini mesti menyerah kalah. Kecewa ia bergelar in leong sam hian, atau naga yang muncul tiga kali di dalam awan julukan itu berarti ia sebat dan gesit luar biasa, bagaikan naga memain di mega, siapa tahu, kali ini ia runtuh. In gak menyesal atas perbuatannya itu, ia merangkap tangannya memberi hormat. Ia kata, benar tepat julukan lo o ciam pue in leong sam hian barusan sengaja saja lo o ciam pue mengalah kepadaku, jikal lo o ciam pue merangsak, apa aku bisa bikin? Mendengar itu, Ciok Sam sangat bersyukur, tapi ia kata, tertawa, buat apa kau masih melindungi mukaku, Gansiao hiap? Di sini orang semua bermata celi, siapakah yang tak melihat siau hiap? Biasanya aku tidak menyerah kepada siapa saja, baru sekarang terhadap kau. Aku hanya kurang jelas mengenai satu hal. Aku mempunyai tipu silat tai lekim kong chiang, jikalau aku menggunai itu, setiap senjata mestinya kena tersampok balik, tubuhku tak dapat didekati, tetapi aneh, biji caturmu tak dapat terpukul mundur semua, ada juga yang nerobos terus. Maaf, lo o ciam pue, malu aku untuk menjelaskannya, berkata ingak. Aku hanya menggunai akal. Biji caturku itu dapat dipakai menyerang secara berputar, jadi penolakan langsung tak dapat mencegahnya. Barusan bijiku menyambar dari samping. Alasan ini masuk di akal, tidak dapat orang tidak percaja, hanya satu hal sudah pasti, cuma ingak yang dapat menyerang secara demikian, lain orang tidak sanggup, entahlah kalau yang diserang bukannya tu cok sen. Indak telah menyembunyikan satu hal serangannya itu menurut Hianwan Sipetke. Seperti yang lain-lain, Goat Go dan Lian Ko juga memuji anak muda itu, yang mereka sangat kagumi, tanpa merasa, mereka mengawasi orang dengan mereka mementang empat mati mereka. Ciuye Seng dapat melihat kelakuan putrinya. Itulah kelakuan yang dulu-dulu belum pernah ia lihat. Ia menjadi terharu ia mengasihani anak gadisnya ini, yang telah tidak mempunyai ibu, hingga dia tidak mendapat merasai kasih sajang ibunya. Biasanya si Nona pendiam, jarang sesuatu terkentara pada air mukanya, tetapi kali ini, lain. Pernah Wieseng memujikan beberapa anak muda, yang tampan dan mengerti baik ilmu silat, Goat Go tidak perhatikan mereka, hatinya tak pernah tergerak, baru sekarang ia nampak berubah, ia seperti bukan Goat Gojang dulu. Sementara itu, di situ ada Tio Lian Ko. Nona ini lebih ciantik, ilmu silatnya terlebih tinggi. Nona ini pun lebih berani, nampaknya tadi ia sangat memperhatikan si anak muda. Bagaimana sekarang? Wieseng bingung juga. Di lain pihak lagi, ia belum tahu keadaan si anak muda. Apakah masih merdeka? Masih ada satu hal lain, yang lebih penting sekarang ini, bukan saatnya bicara perkara jodoh. Mereka lagi terancam bahaja dari rombongan OEYKP. Dan anaknya sendiri tengah menghadapi urusan dia bu. Lian Ko benar-benar berani sembari tertawa ia menghadapi Ingaq dan minta diajari ilmu melepas senjata rahasia, ia tak malu-malu atau likat. Melihat orang demikian polos, Ingaq malu hati untuk menolak. Nona hendak mempelajari senjata rahasia, baik sekali, aku pun tidak suka menyembunyikan apa yang aku bisa. Katanya, turut tertawa. Cuma hendak aku menjelaskan, senjata rahasia tidak dapat dipelajari hanya satu hari atau satu malam. Baiklah, kalau nanti urusan di sini sudah selesai, aku akan mengajari pokoknya dulu. Baru si pemuda menutup mulutnya, atau Goat Go pun maju, siau hiap kata Nona Chiu, aku juga ingin mempelajari senjata rahasia, dapatkah? Inga aheran hingga ia melengak tapi cuma sebentar. Dapat Nona, dapat sahutnya lekas. Hang Piu semua tertawa. Inga mendengar itu, ia menjadi likat. Ia merasa bahwa orang mencertawai ianya. Nona Tio, ilmu camukmu tadi bagus sekali, ia berkata, memuji, untuk menyimpangi perhatian orang. Lian Ko bersenyum. Oh, Ja, katanya, agaknya dia kaget, aku lupa mengaturkan terima kasih padamu dan ia lantas menjura, memberi hormatnya. Jangan, Nona, jangan inggak menampik. Ia gugup, ia mengulur tangannya, untuk menjegah. Nona Tio menarik tangannya, ia menatap. Kembali inggak jengah, tetapi ia tertawa dan terus berkata, Nona, ilmu camuk mulihai, cuma itu dapat dipakai menyerang jauh, tidak untuk menyerang dekat. Aku mempunyai satu akal untuk menutup kekurangan itu. Lian Ko jadi sangat ketarik, benar tanyanya, oh, kau ajarilah aku lekas. Mari Nona kasih aku pinjam cambukmu, kata Ingak yang masih belum sempat menarik pulang tangannya, maka ia jadi dapat melonjorkan terus, mari kita keluar, Nona pakai pedang, nanti aku mengajari kau. Lian Ko menyerahkan cambuknya, yang terbuat dari otot-otot tular itulah cambuk yang ia sangat sajang, yang tidak sembarang ia kasih lain orang pegang, orang lantas pergi keluar di mana cahaja rembulan permai sekali. Lian Ko dan Ingak lantas berdiri berpisah tujuh kaki. Si Nona menaruh pedangnya di dada. Silakan menyerang, Nona, kata Ingak. Kau menyerang dengan sungguh-sungguh, jangan sangkan-sungkan. Lian Ko bersenyum, di dalam hatinya ia kata, kau nanti lihat ilmu pedangku, ciu hang lok ya pet jekiam hoat ajaran ajahku, yang telah menggemparkan tionggoan, yang belum pernah ada tandingannya, sedang aku, aku telah mewariskannya dengan sempurna. Kau boleh liahai sekali, tetapi apa kau sanggup melajani aku? Lantas ia kata, perlahan baiklah, aku hendak mulai menyerang. Dan dengan mendadak, ia menikam, gerakannya bagaikan badai menyambar. Gerakan ini tepat, cocok dengan ilmu pedang itu, ciu hang lok ya pet jekiam hoat, jaitu ilmu pedang daun rontok karena angin musim rontok serangan itu menuju ke pundak kiri. Ingak tidak berkelit, ia juga tidak menangkis, hanya ia mendahului, dengan sangat sebat, cambuk di tangannya bergerak, ujungnya mencari ujung pedang. Lian Ko terkejut serangannya itu gagal, cambuknya seperti tertindih barang berat. Dengan lantas ia memutar pedangnya, untuk dibikin lolos, buat terus dipakai menyerang pula, kiiga kiri si anak muda. Kembali Ingak mengasih lihat kepandainya. Ujung cambuknya menekan pula pedang si nona, orang sampai seperti tidak mendapat lihat bagaimana dia menggeraki tangannya. Lian Ko heran, tetapi ia penasaran, maka ia melepaskan diri, untuk menyerang terus. Ia melanjutkan menggunai ilmu silatnya itu, yang banyak jurusnya yang beraneka. Ingak tetap bersilat seperti bermula. Ia menekan ujung pedang lawannya itu. Nonatio terkejut ketika senjata mereka bentrokla, merasakan tangannya kesemutan, sampai pedangnya hampir terlepas. Tapi sekarang ia mulai mengerti ilmu silat cambuk, pemuda itu orang lihai, disebabkan mahirnya tenaga dalamnya. Dari 30 jurus mereka bertempur sampai 50 jurus si nona terdesak, tetapi sekarang ia dapat bersenyum. Ia melajani dengan tenang, nyata si anak muda tidak mau merobohkannya. Kepandain Gan Xiao hiap hebat sekali, kata Tu Chok Sem sesudah menonton sekian lama. Ia bergerak lincah bagaikan naga dan ular. Selanjutnya aku tidak berani memandang enteng lagi kepada dunia. Liang Hoa Itai hiap Chiu Wieseng dan Huwi In Chiu Gou Hang Piu mengangguk. Rupanya gurunya Gan Xiao hiap bukan semelarang orang, kata Wieseng. Goat Go berdiam saja, tetapi dengan berdiam ia memperhatikan bergerak-geraknya cambuk ingat. Ia merasa puas. Nonatio, awas mendadak terdengar suaranya si pemuda. Inilah jurus merampas jiwa untuk merebut kemenangan. Kata-kata itu di susul ujung cambuk menyambar pundak kiri si pemudi. Liang Hoa segera menyambut untuk memapas cambuk itu. Ia bersilat dengan tipu angin pujum menyapu pohon yang liu, pedangnya membabat dari kanan ke kiri, sinarnya pedang berkelebat bercah aja perak. Tepat di saat cambuk hampir kena dibabat, mendadak In Gak tertawa, tubuhnya bergerak ke kiri, tangannya ikut bergerak, membebaskan cambuk dari babatan, setelah mana, cambuk itu disambarkan kembali. Lepas tanganmu ia berseru sambil ia menarik dengan kaget. Di luar kehendaknya, tubuh Liang Hoa maju empat tindak, telapakan tangannya dirasakan sakit, tidak dapat ia memegang lebih lama pedangnya, pedang itu tertarik terlempar jauhnya belasan tombak, jatuh di tanah dengan menancap. Maaf, Nona, aku tak sempat menahan tanganku, kata In Gak tertawa. Liang Hoa mendelik kepada pemuda itu, tetapi setelah itu, ia tertawa. In Gak berlompat ke arah pedang, untuk menjemputnya, setelah mana, dengan sama gesitnya ia berlompat balik. Demikian lincah gerakannya itu, hingga kembali ia mendatangkan kekaguman kawan-kawannya. Sejukur pedang ini tidak rusak katanya kepada si nonas raja ia mengaturkan senjata orang itu. Dapat aku mengembalikannya dengan baik lianko menyambuti sambil tertawa. Terima kasih, ucapnya. Itulah penghaturan terima kasih tidak untuk pedang belaka, hanya juga untuk pengajaran yang diberikan, karena pertandingan itu merupakan latihan pelajaran baru. Setelah itu, mereka kembali ke dalam, kecuali Goat Go dan Lian Ko. Sebab mereka berdua lantas berlatih, untuk dapat menjalankan dengan baik ilmu camuknya hingga barusan. Berdua mereka saling mengajari di bagian-bagian yang mereka ragu-ragu. Siowliap setelah urusan diisi ini selesai, kemana kau hendak pergi tanya Chiok Sen? Aku hendak pergi ke utara, ke kota raja, untuk menetapi janji pertemuan sebelum harian Toan Gau, sahut si anak muda. Bagus Siowliap hendak pergi ke kota raja, kata Chiok Sen. Setelah bertemu dengan sahabatmu itu, aku minta dengan sangat sukalah kau mampir padaku. Rumahku tidak terpisah jauh dari kota raja, dengan menunggang kuda. Siowliap akan sampai di sana dalam 2-3 hari. Aku tinggal di Chinhang Tu. Dengan tanya-tanya orang, dengan mudah Siowhiap akan dapat mencarinya. Kecuali ingin dapat memasang ngomong dengan kau, Siowhiap, aku pun hendak meminta sesuatu, entah. Jikalau ada titahmu, Lo Ociampoe, mana aku berani membantah berkata si anak muda mendahului. Setelah bertemu dengan sahabatku itu, pasti aku akan berkunjung kepada Lo Ociampoe. Inga menduga permintaan itu tentu juga urusan Budi dan penasaran dalam merimba persilatan, ia sendiri tengah mencari musuh-musuh Nia, ia boleh sekalian saja melakukan perantauannya. Ia percaja perjalanan itu akan membawa kebaikan untuknya. Siapa tahu ilah ada musuhnya yang berdiam di Kuhan GWA? Ciu Wee Seng berpikir mendengar Tsu Kyok Sem memohon bantuannya In Gakla menerka urusan itu penting sekali. In Leong Sem Hian sangat terkenal di Kuhan GWA, ada siapakah yang berani mengganggu dia pikirnya. Bukankah itu berarti menarik-narik kumis harimau? Maka ia mengawasi tetamunya itu. Tsu Kyok Sem menyangka Tuan Rumah mencuriga sesuatu, ia tertawa. Cupu-cupu ini akhirnya bakal pecah, cuma sekarang belum waktunya katanya. Oleh karena orang tidak suka menjelaskan, Wee Seng tidak mau menanyakan. Ia lantas menimbulkan pula urusan kaum bendera kuning. Gow Hang Piu, The Kim Go dan Chia Inga melajani Tuan Rumah bicara, cuma Tsu Kyok Sem yang berdiam saja. In Leong Sem Hian agaknya lagi berpikir keras, untuk mengambil suatu keputusan. Tidak lama muncullah Gow At Gow, sembari tertawa-tawa dia berbisik pada ajahnya. Ah, anak nakal ajah itu berseru. Ia terus berpaling kepada In Gak dan tertawa juga, ia kata, anakku dan nona Tio telah menjakinkan ilmu pedang dan cambuk barusan, ada beberapa bagian yang mereka belum jelas, dari itu mereka ingin minta Siow Hiap suka keluar sebentar untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Sudikah Siow Hiap membantu mereka itu? In Gak bersenyum, tentu sahutnya cepat dan segera ia ikut Go At Gow keluar. Tsu Kyok Sem mementang lebar matanya, mengawasi Tuan Rumah. Chiu Lao Tue, katanya tertawa, bagaimana kau lihat sikapnya anak-anak itu? Aku kuatir mereka bakal menerbitkan urusan berabeh, yang lebih sulit daripada sepak terjangnya partai bendera kuning. Wiai Seng mengerti apa yang dimaksudkan In Gleong Sem Hian, ia juga mengerti bahwa ia terancam urusan memusingkan kepala, akan tetapi ia merasa baiklah kalau anak-anak itu tetap bergaul akrab, maka ia balik mengawasi sambil bersenyum. Hal itu Siao Tue telah melihatnya katanya tertawa. Tapi anakku buruk mana mungkin Gan Siao Hiap tertarik kepadanya? Apapula di depan anakku itu, ada nona Tio bukankah anakku memikir yang tidak-tidak? Hanya kasihan si Go At, dari kecil ia telah kehilangan ibunya, dan selama ini hatinya pun tertusuk hingga ia menjadi senantiasa berduka. Baru setelah melihat Gan Siao Hiap sikapnya berubah daripada biasanya. Dapatkah Siao Tue mencegah dia? Aku pikir baiklah aku membiarkan saja, agar ia mundur sendirinya nanti. Gou Hang Piu mengjeleng kepala. Terdengarnya alasan itu tepat sekali, akan tetapi. Kenyataannya tidak demikian, berkata Hwi In Tiu, mereka bergaul akrab, tidak nanti mereka membiarkan lain orang menyelak di tengah-tengah mereka. Itu artinya, sedikit. Kekeliruan saja dapat menciptakan peristiwa yang menyedihkan saudara Tiu, tak dapat urusan dibiarkan secara wajar. Menurut Siao Tue, selagi kedua bocah itu demikian akur satu dengan lain, tidakkah cocok apabila mereka dinikahkan bersama? Bukankah saudara tidak mempunyai anak laki-laki cocok sekali? Umpama nanti, anak puterimu menurut si asalnya dan anak nona Tiu mengikut si suaminya. Tidakkah ini bagus untuk kedua pihak? Alisnya Ciu Wieseng terbangun. Ja, benar, itulah bagus katanya. Ha, kamu bicara enak saja tuh Tiu Ksem campur bicara. Apakah kata si orang Ciu Tiu nanti sudikah dan menyerahkan puterinya menjadi kuda pasangan? Masih ada soal Gan Siao Hiap sendiri dia sudah bertunangan atau belum? Dapatkah dia menerima dua kawan hidup sekaligus? Inilah soal tetapi kamu bicara enak saja. Wieseng tercengang. Memang benar Hang Piu. Maka ia mendelong mengawasi Tiu Chok Sen. Tapi In Leong Sem Hian tertawa. Walaupun demikian, Dajah tak dapat tak dipikirkan, ia bilang. Si orang Ciu Tiu lagi sakit, entah bagaimana dengan penyakitnya itu. Dia memang bertabiat aneh tetapi aku tahu benar dia biasa percaja aku. Aku percaja dia akan menyetujul Gan Siao Hiap yang masih menjadi soal jalah puterimu sendiri jikalau dia mundur sendiri, soal tidak ada. Akan tetapi aku ketahui baik tabiatmu, maka demikian juga tentunya puterimu, dia pastilah tidak gampang-gampang mau mundur. Baiklah, Lao Tue, kau serahkan urusan padaku. Senang juga Wieseng mendengar itu terima kasih katanya, hatinya pun menjadi lega. Ketika itu Inga masuk dengan wajah berseri-seri, tangannya mencekal sehelai kertas. Segera dia berkata, Gou Tiang Chu, Detai Hiap Sudikah Ji Wie menemani aku pergi sebentar ke Liu Xia Wan? Wieseng menduga ada urusan apakah bunyinya surat itu, Siao Hiap ia tanya. Inga tidak mau membuka rahasia dirinya, dengan perlahan-perlahan ia merobek hancur surat di tangannya itu, sembari tertawa ia kata, Barusan kebetulan saja seorang sahabatku mengabarkan bahwa kawanan bendera kuning itu telah mengundang konco-konco-nya berapat di Liu Xia Wan pada sebentar malam jam 4, mungkin mereka hendak merundingkan sesuatu yang tak baik untuk kita, oleh karena sahabatku itu bersendirian saja, ia mengirim surat ini padaku meminta aku yang pergi menyelidiki aksi mereka itu. The Kim Gou tertawa. Selama beberapa hari ini aku menganggur saja, suka aku menemani Siao Hiap dan saudara Gou, pergi ke sana katanya. Inga memberi hormat, ia mengaturkan terima kasihnya. Silakan Tiang Chu dan Tai Hiap bersiap, mari kita pergi sekarang ia berkata. Dan ia terus meminta diri, untuk kembali dulu ke kamarnya, guna mengambil senjatanya, tak dilupakan topengnya. Hong Piu dan Kim Gou bersiap dengan cepat, maka di lain saat, bertiga mereka telah meninggalkan rumah Wiai Seng. Letaknya Liu Xia Wan 15 Li di barat laut Chiu Kichung. Tempat itu mempunyai pemandangan alam yang indah. Penduduknya cuma kira-kira 30 keluarga, yang hidupnya bercucuk tanam. Di tepi kampung ada sebuah kali, yang tepiannya berbarisan pohon-pohon yang Liu Yang Permai memain di antara sampokan Seng Angin. Kalinya pun berliku-liku sunyi tempat itu, tetapi suasananya menyenangkan, apapula setiap maghrib di saat orang-orang tani pulang dari sawah ladangnya dan bocah-bocah angon bercokol di punggung kerbau mereka sambil meniup seruling, atau di waktu pagi ajam-ajam riuh berkokok dan asap mulai mengepul keluar dari tiap-tiap rumah. Salah satu penduduk Liu Siwan Jalah Mojin, turunan seorang berpangkat di kota raja, yang pulang ke desanya dengan membeli sawah dan kebun, tetapi sampai pada ia, kejajaannya telah berturun. Mojin tidak gemar belajar surat, ia lebih suka belajar silat, untuk bercampuran dengan segala buah jadarat, karena mana, ajahnya mati saking berduka, hingga ia menjadi sangat merdeka. Habis sawah ladangnya dijual, untuk hidup berpesta pora, hingga tinggalah rumahnya. Ia terbawa temannya, ia menjadi anggauta OEYKP, yang menugaskan ia membantu mengurus cabang di KH OEOE. Karena kedudukannya ini, ia bisa berbuat sewenang-wenang pada sesama penduduk hingga mereka itu menderita, cuma mendongkol tetapi tak dapat berbuat apa-apa. Berhubung-perhubungan buruk OEYKP dengan Ciu Wieseng, rumah Mojin dijadikan markas cabang. Demikian, tiga hari sebelum dibukanya panggung Wan Yotai, Chin Lok bersama lima puluh kawannya telah menempatkan rumah Mojin itu, untuk mengatur sesuatu, antaranya ditugaskannya Cie Ek pergi mencuri pedang dengan Cie Ek di antar empat kawannya, sedang ia dan yang lainnya, menanti sambil bersembunyi di tempat-tempat Chang berdekatan celakanya, dia tidak mendapat kabar apa-apa lagi dari Cie Ek yang tak kembali dan tanpa ada tanda isjaratnya juga lenyap tempat kawannya Cie Ek itu sedang malamnya, ketika dia mengirim beberapa orangnya, untuk mencari dan menolongi Cie Ek. Orang-orangnya itu dihajar Wiengak di tengah jalan dan diantar pulang dalam keadaan tertotok jalan darahnya. Bukan main gusarnya Chin Lok tapi ia tak berdajah. Besoknya ia mengirim orang lagi tetapi kali ini orang-orangnya itu dilambrak orang-orang Kek Pang hingga rusak separuhnya. Mengerti bahwa Ciu Kitsun terlindungi orang lihai, Chin Lok lantas muncul secara berterang di muka panggung. Lui Tai. Ia cerdik, ia tidak sembarang bertindak ia mengharap bentroknya lain orang, untuk ia yang nanti menyerbu Kek Tsung, untuk memungut hasil tanpa bekerja berat. Karena kecerdikannya, ia dipercaja Oe Bun Lui, ketuanya itu. Chin Lok telah memesan orang-orangnya, tanpa isjarat dari ia, tak boleh mereka itu sembarang turun tangan. Ia terkejut dan heran akan menyaksikan Pit Xiao Giam dan Cian Seng Hoan terluka senjata rahasia. Itu waktu, ia masih belum tahu yang Kusou dan lainnya telah kena ditawan, jikalau tidak kagetnya mestinya akan bukan kepalang. Cuma ia seperti telah mendapat pirasat, hatinya menjadi tidak tenteram. Karena ini, ia lantas memikir satu akal. Untuk ini ia mengajak bekerja sejumlah orang di Tetarap Barat, jelah orang-orang yang bukan anggauta partainya. Demikian malam itu jam 4, mereka berkumpul di Liu Xiaoyuan, untuk mengatur kera kerja mereka. Apa mau, niat mereka ini diketahui kaum Kepang, maka inggak lantas dikisiki. Maka si anak muda lantas datang menyateroni. Di ruangan besar dari rumah Mo Jin telah berkumpul Cian Lok semua. Api dipasang terang-terang, suasana tapinya sunyi. Di situ berkumpul kira 280 orang. Tepat waktunya, Cian Lok mengangkat bicara. Semua Ciam Pue dan sesama rekan katanya, pasti kalian telah mengetahui apa sebabnya sampai terjadi Ciu Wieseng hendak menutup diri dan membangun panggung Wan Yotai. Itulah karena dia menentang partai kita. Kita pun, kita telah bertekad bulat untuk mendapatkan pedangnya orang Ciu Chiu itu. Ia menunjuk kepada Sien It Beng, untuk menyambungi, inilah Giok Bin Jielong Sien It Beng, ketua dari GW Asem Tong kami. Ia telah ditugaskan ketua kami untuk mendapatkan pedang dan orang. Maka kalau besok lusa ia naik ke atas panggung, aku minta kalian suka mengalah. Terhadapnya, untuk bantuan kalian itu, nanti partai kami akan membalas Budi. Bagaimana pendapat kalian? Selagi Cim Lok menegasi itu di atas rumah terdengar tertawa dingin. Ia kaget hingga air mukanya berubah. Tak sedikit lainnya orang yang pun mendapat dengar tertawa itu sebat luar biasa, ia mengebut padam penerangan, terus ia lompat keluar dari jendela, diturut oleh yang lain-lain tiba di luar, ia terus berlompat ke atas genteng. Rembulan sudah dojong ke barat, sinarnya mulai guram, tetapi di atas genteng itu, orang masih dapat melihat segala apa dengan nyata, hanyalah di situ tidak ada seorang lain juga, keadaan sunyi. Heran Cim Lok. Ia memikir, orang gesit sekali. Hu Pai Chu, dapatkah kau melihat sesuatu? Tanya Siow Song Bun Teng Chee Leng dari Gunung Pek, M.A. Sania mendampingi Chin Lok bersama-sama Ed Chee Ye Sin Molou Go Antong dari Hoa San Pei serta Ho Bintai Pogu Hoi, ketua muda dari Gunung Hin An Leng Dekuhan GWA. Chin Lok menggeleng kepala. Segala kurcaci, buat apa saudara Chin melajaninya kata Go Antong, yang tertawa dingin. Tentulah dia sudah kabur jauh kalau tidak biarlah dia rasai jeriji. Liok Im Chee Dari Aku Si Orang Si Low. Belum berhenti suaranya Go Antong ini, di ujung barat genteng itu terdengar suara tertawa tadi, hanya kali ini, terdengarnya sangat nyata. Bagaikan kilat cepatnya, tubuh Low Go Antong sudah mencelat maju. Dia pun membentak, Tikus, kenapa kau tidak mau perlihatkan dirimu? Dari arah barat itu terlihat satu tubuh mencelat memapaki, dibarangi tertawa dingin dan bentakan, kau turunlah. Ed Chee Ye Sin Mo kaget sekali. Terpaksa ia berlompat ke samping ia bersyukur yang ia masih dapat lolos dari serangan orang tidak dikenal itu, yang telah memisahkan diri kira dua sepuluh tombak. Tapi ia mendongkol. Dulu-dulu, belum pernah ia diserang orang secara demikian. Maka ia segera maju pula. Akan tetapi, dengan cepat, orang itu sudah menghilang. Chin Lok lantas mendapat tahu bahwa ia berada dengan musuh di tiga penjuru, maka bersama-sama kawannya ia memecah diri, untuk mendekati mereka itu segera ia merasa bahwa ia pun tengah dipermainkan, sebab musuh mereka tidak dikenal itu, bagaikan bajangan, lari ke sana-sini, selalu menyingkir dari kepungan. Mereka sangat gesit. Ketika itu di luar rumah terlihat dua bajangan tubuh yang langsing dan lincah, mereka dipergoki oleh pihak tuan rumah, mereka lantas dipegat, untuk diserang. Mereka itu tidak takut, mereka membuat perlawanan. Kedua bajangan itu masing-masing memakai topeng hitam, senjata mereka senjata yang panjang dan lunak di bawah sinar rembulan yang guram, senjata mereka itu bergerak-gerak bagaikan ular licin. Di pihak tuan rumah, empat orang telah roboh saling susul justru itu, di antara mereka terdengar teriakan dua orang wanita, bekuk mereka hidup, hidup. Kedua orang itu membentak suara mereka nyaring, mengikuti itu, mereka meniarang dengan terlebih hebat, hingga mereka tidak dapat dirangsak. Tapi dengan begitu, mereka tidak dapat merusak kepungan sebaliknya, lantas terlihat gerakan mereka menjadi perlahan. Di antara pengepung ada juga yang mengupat caci, hingga suara mereka menjadi berisik sekali. Selagi kedua wanita itu terkurung hebat itu, mendadak di situ muncul satu bajangan lain, dan dengan lekas suarang. Melihat nyata mukanya yang pucat dan menakuti, tak miripnya manusia biasa, hingga hati orang menjadi kecil. Bajangan itu meniarang keras, sampai lantas roboh tujuh atau delapan kurban melihat bajangan itu, kedua wanita kaget dan girang. Dan, mereka berseru tetapi lantas berhenti suara mereka. Tanpa mereka merasa, mereka dihampirkan, untuk dicekuk masing-masing dengan sebelah tangan orang itu, untuk dibawa menyingkir cuma dengan beberapa lompatan, mereka sudah hilang dari depan para pengepung itu. Kedua wanita itu bukan lain daripada Tio Lian Ko dan Tio Goat Go. Mereka mendapat tahu kepergian yang gak bertiga, lantas mereka menyusul jikalau mereka minta ikut dengan berterang, pasti mereka ditolak. Mereka sama-sama membekal cambuk. Di luar pekarangan, mereka terlihat orang jaga, mereka dikasih lewat tapi orang itu lantas lari mengabarkan pada Wilya Seng. Gesit kedua nona itu, mereka dapat menguntit hingga bertiga. Mereka heran ketika tiba di Liu Xiaoyuan, mereka tidak menghadapi sesuatu rintangan. Lian Ko mengutarakan curiganya pada Goat Go. Mustahil musuh tidak membuat penjagaan? Lihat, Enciye, apa itu kata Goat Go, menunjuk sebelum ia menjawab. Lian Ko segera menoleh. Maka ia melihat, di bawah sebuah pohon jangliu, rebah dua tubuh manusia. Kapan nona Tio mendekati, ia mendapat kenyataan dua orang itu telah tertotok urat gagunya. Mereka itu rebah tanpa berkutik, kedua mata mereka dipentang lebar-lebar. Pasti dia yang menotoknya kata Lian Ko tertawa. Adikku, mari kita maju terus, tak usah kita berkhawatir lagi. Goat Go menurut, maka itu, mereka maju terus. Mereka tiba di pekarangan rumah Mojain di saat kawanan OEKP itu lagi dibikin pusing oleh FN Gak bertiga, yang sengaja bergerak-gerak mirip bajangan, untuk mengacau. Kawanan bendera kuning itu mereka kena dipergoki, dari itu, mereka lantas dipegat dan dikepung. Kewalahan mereka memecahkan kepungan. In gak telah memancing Chinwok pergi jauh, lantas dia lari mutar, guna menemui Hang Tio dan Kim Gao, justeru di saat nona-nona itu lagi dikurung dan terancam, maka ia lantas nyerbu ke dalam gelanggang, untuk menolongi mereka itu. Sebenarnya ia mendongkol untuk kesembronoannya nona-nona itu, yang menempuh bahagia tanpa perlunya. Ia sendiri, cuma berniat mengacau. Di cekal si anak muda, kedua nona itu tidak membuat perlawanan, bahkan mereka membuat kaku tubuh mereka, hingga gampang sekali mereka dibawa lari segera mereka tiba di tepi kali, jauh dari rumah Mojin. Nona-nona, hatimu besar sekali, kata FN Gak setelah melepaskan cekalannya. Kalau terjadi sesuatu tak diingin, bagaimana aku dapat berbicara di hadapan orang tua kamu? Kami datang sendiri, dapatkah kau mencampur tahu balik? Tanya Lian Kyo, keras. Si nakal ini membawa kenakalannya, meski sebenarnya, seperti Goat Gau, hatinya senang dibawa berlari-lari anak muda itu tanpa merasa, hingga tertawa. Benar-benar anak ini berandalan pikirnya. Apa memang tabiatnya mereka gemar mengacau? Karena ini ia lantas singat wanlan, yang pun berandalan. Jikalau aku tidak mencampur tahu, habis siapakah ia menjawab, perlahan, sambil bersenyum. Bukannya ia gusar, Lian Kyo tertawa lebar. Siapa juga tidak berhak mengurus kami Goat Gau berkata. Kau tidak berhak-berhak tanya si anak muda, Mas Gul. Bagaimana mestinya baru berhak? Kedua Nona itu tidak menjawab, sebaliknya, mereka tertawa. In gak kewalahan setelah berpikir, ia ingat suatu apa. Itu waktu, Hang Pyo dan Kim Go belum datang menyusul, maka si anak muda berkata, Nona-nona, kau tunggu di sini, aku mau menyambut saudara-saudara Go dan Deji. Kalau kamu tidak pergi dari sini, nanti aku mengajari kamu suatu kebisaan. Bagaimana, Akur? Kedua Nona itu nampak girang. Benarkah mereka tanya cepat? Baik, jangankah salah janji, jikalau tidak, jangan salahkan kami. Benar, kamu jangan khawatir jawabin gak? Atas jawaban itu, Lian Kuo tertawa perlahan. In gak pun tertawa, tetapi di alantes pergi. Hati si Nona Tio tergerak melihat kegesitan pemuda itu. Dia benar gagah luar biasa, pikirnya. Entah bagaimana perasaan dia setelah dia mendapati mutiara dan sapu tanganku. Oh, kau tahu, bagaimana aku mengagumi kau. Goat Go pun berpikir serupa, matanya terus mengawasi meski tubuh orang telah lenyap di tempat gelap. Dia hebat sekali, asal aku bisa mendapatkan separuh saja kepandainya, tentu aku bisa merantau dan menjagoi dalam dunia Kang O, demikian katanya dalam hatinya. Semoga pengharapanku tidak kosong. Acirnya berdua mereka menghela nafas, mereka berdiri dan saling mengawasi cuma sejenak mereka tertawa sendirinya. Lantas mereka duduk di tanah untuk menantikan si anak muda yang mereka kagumi itu. Ketika ingat tiba di rumah Mo Jin, di sana Hang Tiu dan Kim Go terlihat lagi dikepung, karena musuh main mencaci, mereka membalasnya Fak tidak lantas menyerbu, ia lompat naik ke sebuah pohon di pinggir lamporan, tempat menjemur gandum. Di luar dugaan, di atas pohon itu ada penjahat yang menjaga. Dia melihat orang datang, dia menyerang sejukur ingat awas, ia mendahului menotoh hingga orang lantas berdiam saja, metu dan mulutnya terbuka lebar, tubuhnya bergojang-gojang mau jatuh. Inga tidak memperdulikannya lebih jauh, ia terus memernahkan diri. Ia ingin menyaksikan kegagahannya Hang Tiu dan Kim Go. Segera terdengar kata-kata mengejek dari Chin Lok, sungguh aku tidak sangka bahwa Tuan Tuan Go dan The, yang kesohor di utara, telah datang berkunjung kemari dengan membawa sikap bangsa kurcaciji kalau Tuan Tuan bangsa terhormat. Selajaknya Tuan Tuan berbicara dengan orang-orangku, pasti nanti aku mengatur barisan untuk menyambutnya Liang Hoai Tai Hiap mengadakan upacara menutup pedang dan membuka panggung pertandingan untuk mengikat persahabatan, siapapun dapat datang di sana, maka perbuatanmu mengacau di Liu Xiaoyuan ini pasti bukanlah maksudnya Tai Hiap itu. Sekarang kamu bilanglah apa kehendak kamu, aku akan mengiringinya tempatku ini tidak dapat menerima kamu datang dan pergi sesuka kamu. Orang Shichin, jangan terkebur kata Hang Tiu tertawa lebar. Bukankah Liu Xiaoyuan bukan milikmu jadi aku si orang tua, aku suka aku datang, aku suka aku pergi mana dapat kamu merintangi aku? Tentang maksud kedatangan kami ini, tak usah aku jelaskan pula, kau tentunya telah ketahui baik sekali satu hal ingin aku jelaskan, Kuso dan lainnya, jumlah 20 orang lebih yang kamu telah utus, tak usah kau khawatirkan mereka itu berada di dalam Chiu Kichung, lagi dilajani kami baik sekali, nanti setelah beres pertandingan di atas Lui Tai, kami akan menggotongnya keluar. Untuk sejenak, Chin Lok melengak. Kata-kata Hang Tiu berarti orang-orangnya telah kena dibekuk Fai jadi malu dan gusar. Akan tetapi dia tertawa terbahak. Sahabat baik, kamu mengantarkan diri, kamu masuk dalam jaring, maka itu marilah asih orang Shichin juga menggotong kamu pergi, katanya mengejek. Hang Tiu mengerti, pertempuran dasjat tidak dapat dihindarkan lagi, dan bahwa dirinya terancam bahaja ia heran kenapa hingga belum juga datang. Kim Gou juga mengerti bahaja, ia telah menyiapkan goloknya. Chin Lok habis sabar, dia mau lantas maju, tetapi seorang didampingnya mendahului ia. Kata orang itu, Chin Pai Chiu, biarlah kali ini aku Oh Chian Jung menyambutnya terus ia maju ke depan Hang Piu, ia memberi hormat sembari berkata, telah lama aku mendengar nama Tuan di Peternakan Carhar Utara, sekarang kita bisa bertemu di sini, aku gerang sekali, aku Siaw Yau Kou Chiang, aku minta sukalah kau memberikan pengajaranmu. Hang Piu mengawasi orang itu, yang berumur lebih kurang 40 tahun, ia mau menduga orang mahir tenaga dalamnya, hanya ia tidak kenal padanya. Ia tinggal di Kuhan Gwa bersama Kim Gou, lah tidak kenal orang ini yang baru menjago selama 7 atau 8 tahun tapi ia membalas hormat, sambil ketawa ia kata, kaulah tuan rumah, cuan Oh, silakan kau yang mulai. Oh Chiang menyahuti, baiklah sambil ia terus maju menyerang ke dada. Hang Piu mendongkol atas kejumawaan orang, ia menggeser tubuhnya ke kiri, selagi dengan tangan kanan ia menangkis, dengan tangan kiri ia membalas menyerang dengan tipu silap dua ekor naga berebut mutiara, dua jari tangannya meluncur ke arah mata. Inilah gerakannya yang membuat ia dapat gelarannya, Hoi In Chiang, si tangan mega terbang. Oh Chiang terkejut. Karena ditangkis, tubuhnya kena tertolak. Maka atas datangnya serangan ke mata, lekas-lekas dia berkelit. Tapi dia tidak takut. Kembali dia menyerang pula, tetap dengan kedua tangannya. Kali ini Hang Piu tidak mau mengasih hati pula. Ia telah ketahui baik tenaga lawannya ini ia lantas mendahului. Dengan berlompat ia menyerang dengan kedua tangannya. Itulah pukulan Sin Leong Tiao Wee, atau naga sakti menggojang ekor. Dengan mengasih dengar suara duk, maka dada Ong Tielang kena terhajar, tubuhnya terus heroboh terkapar dan tak bergeming lagi. Logo Antong lompat menghampirkan Ong Chiang, untuk membalik tubuhnya, hingga ia melihat darah mulai keluar dari mata, hidung, mulut dan kuping orang, yang telah menjadi setengah mati. Itulah berarti, umpama dia dapat hidup, Ong Chiang akan ludas silmu silatnya. Meski begitu, ia menjejalkan juga sebuti robat di mulut kawan itu. Setelah itu ia lompat ke depan Hang Piu, untuk mengatakan dengan dingin, Sungguh Haui In Chiang Liyahai Ji kalau malam ini kau lolos dari tangan aku, Tiu Ye Sin Mo, aku sumpah tidak sudi menjadi orang. Julukan Tiu Ye Sin Mo itu berarti Iblis Jeriji I. Ketika itu, In gak berpikir, dengan ini kera, sampai kapan pertempuran dapat diacirkan. Kedua Nona juga tengah menantikan. Sebentar saja Fajar datang, Seng Jagat bakal jadi terang-benerang. Baiklah aku menitahkan mereka mundur. Pertempuran sementara itu sudah berlangsung, Go Antong menierang, Hang Piu menyambuti orang Seng Gow itu tidak sedih diperhina. Go Antong lantas main menotok. Ia liahai untuk ilmu totoknya 6 jeriji, jaitu Liu Im Chi Ye, yang dapat menotok. Sekalipun seorang bertubuh kebal tak mempan senjata siapa tertotok dia, darahnya akan jadi beku dan mati seketika. Tidak ada niatnya In Gak untuk menonton lebih lama. Ia angkat tubuh kurbannya, yang sedari tadi ia masih membiarkannya rebah di atas pohon di sampingnya, lantas ia melemparkannya jauh ke arah Hit Chi Ye Sin Mo. Go Antong sedang mau menerjang ketika ia terkejut disebabkan angin menyamber. Dengan lantas ia lompat mundur tiga tindak dan matanya dipentang lebar. Ia melihat satu tubuh meluncur ke arahnya. Ia menduga kepada musuh, ia memapaki dengan kedua tangannya. Tubuh itu kena terhajar, terdengar suara perlahan dari mulutnya, lantas roboh ke tanah, tak berkutik lagi. Baru sekarang Go Antong dapat mengenali, orang itu jalah ketua cabang bendera kuning bernama Kiai Beng bergelar Tokscoa si ular berbisa ia kaget hingga ia melengap. Justeru itu dari atas pohon terdengar suara bersiuljang panjang, dibarengi lompat turunnya satu orang yang mukanya, melihatnya, membuat hati orang ciut. Muka itu mirip muka malaikat Pekbus yang yang bengis dan menakuti. Tapi tidak demikian dengan Hang Piu dan Kim Gao, mereka bahkan girang. Mereka mengenali Ingak hingga hati mereka menjadi lega. Siluman apa berani main gila di depan aku, Tetsu Yesin Mo Go Antong menegur. Ia bertindak perlahan mendekati Ingak. Kau mesti mengganti jiwanya ketua cabang kami. Ia mendongkol dan menyesal berbareng. Ia mendongkol sebab tidak menyangka ada musuh bersembunyi di atas pohon itu, dan ia menyesal karena ia mesti membinasakan orang sendiri lantaran kesembronoannya. Maka itu, habis menegur, ia lantas maju menerjang. Tak usah diterangkan lagi bahwa ia mengerahkan sepuluh jari tangannya yang liahai itu. Manusia bermuka aneh itu tidak mundur, tepat ketika tangan yang kuat bakal mengenai tubuhnya, mendadak tangannya diangkat, dipakai menyamber ke lengan. Go Antong terkejut, hingga ia berseru tertahan, mulutnya dibuka lebar, matanya mencilak. Dijidatnya lantas terlihat peluh keluar berketel-ketel ia berdiam saja. Tak dapat ia bergerak. Semua orang berdiam, semua heran dan kagum. Itchuyesin Mojang liahai dapat ditunduki hanya dalam satu gebrak cinlok tidak menjadi terkecuali, dia berdiri menjublak. Si orang aneh tertawa seram. Jadi kau lahit chuyesin Mo katanya dingin. Aku dengar liahai sekali ilmu liokim chiyajang dimiliki Mo bagaimana sekarang?